Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari terakhir, tanah asal bumi tebal telah mengalami perubahan signifikan. Sial, apa yang terjadi? Mengapa energi asal bumi tebal tiba-tiba turun drastis? Apa yang telah terjadi? Saat Wang Chen tenggelam dalam kultivasinya, semua kultivator di tanah sumber bumi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. 3 hari yang lalu, mereka datang ke sini. Pada saat itu, hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan mata mereka berbinar. Energi asal bumi tebal yang kaya membuat hati orang-orang ini penuh kegembiraan. Namun kemeriahan tersebut hanya berlangsung kurang dari sehari. Suatu hari kemudian, semua orang dengan jelas merasakan bahwa energi asal di sini sepertinya sedang dijarah. 2 hari kemudian, situasi ini menjadi lebih jelas. Hari ini, 3 hari kemudian, semua orang merasakannya, dan mereka merasakannya dengan sangat jelas. Hal ini membuat semua orang tidak mungkin tetap tenang. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena terlalu banyak orang yang berkultivasi di sini pada waktu yang bersamaan? Namun seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Tampaknya aura tanah tebal yang dilepaskan antara langit dan bumi semakin menurun. Tampaknya sumbernya diblokir. Hanya dalam 3 hari, energi dari energi asal bumi tebal telah turun setidaknya seperenam. Bagaimana semua orang bisa menoleransi hal ini? Untuk sesaat, semua orang diliputi keraguan, keterkejutan, dan ketidakpuasan yang tak ada habisnya. Situasi ini tidak berubah karena ketidakpuasan mereka. Sebab, setelah ini, situasinya menjadi semakin jelas. 5 hari kemudian, aura tanah tebal di sini turun seperlima. Setengah bulan kemudian, aura tanah tebal di sini turun seperempatnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah 1 hari setelah 1 bulan, aura tanah tebal di sini telah turun setengahnya. Sekarang, ini bukan lagi tanah asal. Setelah energinya turun setengahnya, apakah ini masih bisa dianggap sebagai tanah asal? Siapa itu? B asteris bintang. Dalam keadaan seperti itu, pada hari ini, seorang pria dari aliansi 9 Kota Meraung. Siapa ini? Siapa yang menggunakan metode tercela untuk menjarah energi? Bagaimana dia melakukannya? Aura tanah tebal yang begitu agung tiba-tiba turun. Ini pasti perbuatan seseorang. Apa yang dia lakukan? Pria lain dari aliansi 9 Kota memiliki ekspresi garang di wajahnya. Seniman bela diri lainnya juga terkejut pada hari ini. Untuk sementara waktu, semua penggarap di tanah asal bumi tebal mulai bergerak mencari sumber masalahnya. Sedangkan untuk budidaya. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana mungkin orang-orang ini masih mempunyai keinginan untuk berkultivasi? Mentalitas mereka telah dikacaukan sepenuhnya oleh penjarahan energi semacam ini. Di dunia ini, ada tiga permusuhan besar yang tidak bisa dimaafkan. Kebencian mencuri istri, kebencian membunuh orang tua, dan kebencian mencuri rejeki. Kali ini, orang-orang ini datang ke domen naga langit dan hampir mati. Apa tujuan mereka? Bukankah itu semua demi peluang yang ditakdirkan? Namun kini, peluang itu ada di depan mata mereka, namun direnggut secara paksa oleh orang lain. Bagaimana mungkin ada orang yang masih mempunyai keinginan untuk berkultivasi? Hati mereka gelisah. Hati mereka berantakan. Di bawah keadaan yang terburu-buru dan kacau seperti ini, bagaimana orang-orang ini bisa berkultivasi dengan damai? Mereka tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, seberapa besar manfaat yang dapat mereka peroleh dari bercocok tanam sekarang? Biasanya, tiga bulan sudah cukup bagi mereka untuk memperoleh manfaat tak terbatas. Tapi sekarang, energi asalnya telah berkurang setengahnya. Artinya, mereka perlu berkultivasi selama dua hari untuk mencapai hasil yang sama dengan berkultivasi selama satu hari. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang masih mempunyai keinginan untuk berkultivasi? Kekacauan terjadi di tanah asal bumi yang tebal. Itu anak itu. Ketika budidaya di tanah asal bumi tebal sedang berjalan lancar, ketika semua orang berada dalam hirup pikuk, dalam kehampaan, seorang lelaki tua bergumam pada dirinya sendiri. Itu anak itu. Dia tidak di sini. Saya tidak berharap dia benar-benar menemukan Arrayai. Setelah beberapa saat, lelaki tua lainnya berkata dengan lembut. Menarik. Saya tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia punya banyak rahasia. Menemukan Arrayai, menjarah, dan mengolah. He he, dengan cara ini, sebenarnya tidak kalah dengan origin land yang asli. Selain itu, energi eksternal terus berkurang karena penjarahannya. Dengan cara ini, satu hari kultifasinya setara dengan tiga hari kultifasi orang lain. Ini artinya sangat kejam. Aku hanya tidak tahu apa maksudnya anak ini harus segila itu. Seberapa kuatkah kekuatan asal? Biarpun dia dalam mantra dan memiliki keunggulan unik, tidak mudah untuk menjarah sejauh ini, bukan? Untuk sesaat, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi di kehampaan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekalipun orang-orang ini menemukan sumber masalahnya, lalu bagaimana? Mereka tidak mau bergerak karena hal ini. Apa hubungannya penjarahan energi Wang Chen dengan mereka? Yang harus mereka lakukan hanyalah mematuhi aturan. Selama aturan tidak dilanggar, bahkan pembunuhan dan pembakaran tidak ada hubungannya dengan aturan tersebut. Jadi bagaimana jika Wang Chen memiliki kemampuan menjarah energi? Ini bukanlah peraturan yang buruk. Jika dia punya kemampuan, orang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Ini adalah pemikiran di benak beberapa lelaki tua. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sini. Jika pemikiran seperti ini diketahui oleh orang-orang di tanah asal bumi tebal, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Mereka mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menangis, bukan? Apa artinya tidak melanggar peraturan? Sekarang, Wang Chen secara terang-terangan melanggar aturan. Bagaimana dia bisa menindas orang lain seperti ini? Bagaimana dia bisa menjara energi seperti ini? Ini menghancurkan nasib baik masyarakat. Biarkan mereka menjara energi. Apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan itu? Bisakah mereka menemukan inti arrai? Ini sungguh tidak adil. Dia percaya bahwa semua orang akan meratap dalam kesedihan. Namun, orang-orang ini tidak mengetahuinya, jadi mereka hanya bisa marah dan tidak puas. Di tengah ketidakpuasan dan kemarahan semua orang, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Pada saat ini, di ruang seribu meter di bawah tanah, Wang Chen sedang duduk bersila. Dia dengan gila-gilaan menyerap aura tanah tebal. Aura tanah tebal di tubuhnya melonjak dan bergemuruh. Ribuan energi itu seperti auman naga sungguhan. Di dunia saku dantian Wang Chen, pohon tanah tebal bersinar terang saat ini. Inti dari seluruh pocket world adalah dia. Di bawah energi yang kaya, pohon tanah tebal tumbuh sedikit demi sedikit, menuju tingkat ketiga. Saat aura tanah tebal meningkat, aura yang dipancarkan Wang Chen menjadi semakin megah. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, angin puyuh tiba-tiba muncul di seluruh ruang bawah tanah. Tidak jauh dari Wang Chen, wajah Raja Pengobatan memerah karena kegembiraan. Medisin King dengan gila-gilaan menyerap energi. Tidak hanya itu, Medisin King bahkan bersiap untuk membentuk klon. Itu benar, itu adalah tiruan. Raja Pengobatan diciptakan oleh langit dan bumi. Dia berbeda dari orang biasa. Manusia seperti Wang Chen harus memasuki tingkat yang murni untuk membentuk Doppel Ganger kedua. Wang Chen belum menemukan peluang yang cocok untuk membentuknya. Tapi bagaimana dengan Raja Pengobatan? Karena beberapa alasan khusus, Raja Pengobatan tidak perlu memasuki level yang murni untuk membentuk klon. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Medisin King saat ini. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak energi yang dibutuhkan Wang Chen, tidak mungkin dia bisa menelan begitu banyak energi sumber bumi. Karena klon kedua Raja Pengobatan, dia bisa menciptakan tontonan seperti itu. Sekarang, jumlah melahapnya masih meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat. Bayangan Buram perlahan-lahan terbentuk. Raja Pengobatan ingin menggunakan aura tanah tebal untuk membentuk klon. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah langkah besar. Setelah Doppel Ganger ini terbentuk, ia mungkin akan menjadi lebih kuat daripada tubuh utamanya. Pada saat ini, melihat bayangan Buram, bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak bersemangat. Wuss! Waktu berlalu, energi menjadi gila. Tanah asal bumi tebal bukan lagi tanah asal bumi tebal. Satu setengah bulan kemudian, energi di tempat ini turun hingga sepertiganya. Itu benar, hanya sepertiga dari sumber energi asli yang tersisa. Ini membuat semua petani menjadi gila. Bagaimana mereka bisa menindas orang lain seperti ini? Ketika jumlahnya turun menjadi setengah, mereka sudah menjadi gila. Sayangnya, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan alasannya. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Tersinggung. Namun, setelah dirugikan, mereka tetap harus berkultivasi. Jadilah itu. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Meskipun hanya setengah dari energinya, itu masih jauh lebih kuat daripada energi di dunia luar. Mereka menanggungnya. Tapi sekarang. Apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan karena menelan amarah mereka? Memikirkan hal ini, semua pembudidaya di sini memiliki keinginan untuk mengutuk. Kesabaran mereka disambut dengan penurunan energi yang terus-menerus. Satu setengah bulan kemudian, energi yang dapat mereka serap hanya sepertiga dari energi aslinya, bahkan mungkin lebih sedikit. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Namun, ini masih belum mencapai batasnya. Sementara semua orang terus menahan dan mengertakkan gigi, dua bulan kemudian, energi di sini. Sebenarnya, tidak berbeda dengan dunia luar. Pada hari ini, langit dan bumi berguncang. Pada hari ini, semua orang tidak bisa lagi menahan diri dan menjadi gila. Ini sudah keterlaluan. Siapa itu? Apakah ada kebutuhan untuk menindas orang lain seperti ini? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Memikirkan hal ini, pada hari ini, semua orang yang berkultivasi di tanah asal bumi tebal ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Mereka hampir mogok. Ini baru bulan kedua. Masih ada satu bulan penuh tersisa. Apakah mereka akan menyanyiakan sisa satu bulan seperti ini? Ini terlalu banyak. Ini sudah keterlaluan. B. Star. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Saya tidak bisa berkultivasi lagi. Kesempatan omong kosong apa ini? Aku mempertaruhkan nyawaku, bagaimana bisa ada orang yang menindas orang lain seperti ini? Yang B. Asteris jingan itu. Sial, aku tidak bisa berkultivasi di sini lagi. Untungnya, aku masih memiliki sumber kekuatan air. Aku akan mengolah sumber kekuatan air. Setelah putus asa dan menjadi gila, pada hari ini, banyak orang mengambil keputusan secara bersamaan. Mereka memilih untuk meninggalkan tempat ini. Karena seseorang secara diam-diam menindas mereka, dan karena mereka tidak dapat menemukan pelakunya, metode apalagi yang mereka miliki. Mereka hanya bisa pergi. Tinggalkan tempat ini dan bercocok tanam di tempat lain. Terpaksa dan tidak berdaya, pada hari ini, setiap orang membuat pilihan. 2552 Pada hari ini, tanah sumber asal bumi tebal menjadi biasa dan biasa saja. Pada hari inilah para pejuang yang tidak tahan lagi tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat terkutuk ini. Dengan hati yang penuh duka, dendam, dan amarah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada hari ini, seribu meter di bawah tanah, Wang Chen telah berhasil masuk ke peringkat ketiga kekuatan bumi tebal. Itu benar. Setelah dua bulan berlatih keras, kekuatan bumi tebal Wang Chen berhasil naik ke peringkat ketiga. Pada saat ini, di dunia bawah tanah yang gelap, saat Wang Chen membuka matanya, seolah-olah seluruh dunia menyala dalam sekejap. Tatapan Wang Chen seperti pisau, menembus setiap sudut dunia. Itu bermartabat dan tebal. Apakah ini peringkat ketiga dari kekuatan tanah tebal? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut setelah meregangkan otot dan tulangnya beberapa saat. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi tak terbatas melonjak di tubuhnya. Kekuatan bumi yang tebal sangat tebal. Ketebalan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vitalitas. Dengan kekuatan bumi yang tebal, Wang Chen percaya bahwa begitu dia menunjukkannya, pertahanannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, jika dia menggabungkannya dengan Vitality World Force dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar. Ini adalah salah satu kartu asnya. Tidak perlu banyak bicara tentang peningkatan kekuatan tempurnya. Anak Raja Pengobatan itu hampir selesai memadatkan klon keduanya. Saya tidak menyangka dia begitu bermurah hati untuk memadatkan klon kedua menggunakan esensi darahnya sebagai fondasi dan kekuatan tanah tebal. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Melihat Raja Pengobatan yang sedang menyerap energi tidak jauh, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Kemurahan hati Raja Pengobatan tidaklah kecil. Jelas, dia juga punya ambisi besar. Pentingnya memadatkan klon kedua menggunakan kekuatan tanah tebal tidak perlu dikatakan lagi. Orang harus tahu bahwa memadatkan klon kedua tidaklah sulit. Namun, ada kesenjangan besar antara klon kedua. Beberapa klon kedua yang kuat dapat membunuh klon kedua biasa dalam hitungan detik. Perbedaannya tidak kecil. Doppelganger kedua yang dibentuk oleh Raja Pengobatan jelas tidak biasa. Saya sudah lama bisa menyingkat doppelganger. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk menyingkat doppelganger. Apalagi saat ujian tahun ketiga akan segera dimulai. Jika saya tidak memiliki klon, saya khawatir saya akan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mendapat ide. Klon Raja Pengobatan membuat Wang Chen merasa tertekan. Yang murni tahap tujuh, inilah kekuatan Wang Chen saat ini. Penting untuk dicatat bahwa begitu seseorang melangkah ke alam matahari murni, seseorang akan dapat membentuk klon. Banyak orang yang telah mencapai level ini sudah memiliki klon kedua atau bahkan klon. Keberadaan klon dan inkarnasi ini setara dengan memiliki dua kehidupan ekstra. Sayangnya, Wang Chen tidak punya banyak waktu dalam perjalanan ke sini. Setelah memasuki medan perang dan melangkah ke alam yang murni, Wang Chen terus dikejar. Setelah itu, dia memasuki domen naga langit. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, ini adalah masalah yang mendesak. Kita harus segera mengatasi masalah ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya saja klon kedua ini tidak bisa ditangani begitu saja. Karena saya akan menyingkat klon, tentu saja saya harus menyingkat yang terbaik. Di dunia ini hanya ada tiga jenis klon. Yang pertama adalah menggunakan harta spiritual untuk membuat tiruan. Misalnya, beberapa artefak saya. Yang kedua adalah menggunakan harta spiritual untuk membuat tiruan. Misalnya, roh binatang iblis dan binatang iblis. Misalnya, raja pengobatan. Yang ketiga adalah menggunakan energi langit dan bumi untuk membuat klon. Wang Chen dengan cepat memikirkan metode utama untuk menyingkat klon. Ketiga metode ini digunakan oleh sebagian besar orang. Di antara mereka, tidak ada keraguan bahwa menggunakan harta spiritual untuk membuat klon adalah yang paling kuat. Namun, terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Menggunakan roh binatang iblis dan binatang iblis untuk membuat klon adalah metode yang dipilih kebanyakan orang. Namun, klon tersebut tidak dapat mencapai batasnya. Jika seseorang ingin mencapai batasnya, itu pasti merupakan harta spiritual yang luar biasa. Misalnya, raja pengobatan. Jika seseorang bisa memadatkan klon menggunakan raja pengobatan, kekuatannya sudah jelas. Namun, bisakah Wang Chen melakukan ini? Jika dia melakukannya, raja pengobatan pasti akan mati. Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan melakukan ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan tatapan aneh di matanya. Dia tidak tahu apakah raja pengobatan, yang berada tidak jauh dari sana, akan menjadi gila jika dia tahu Wang Chen sedang memikirkan hal ini. Tentu saja, karena raja pengobatan tidak dapat disentuh, maka raja ginseng sembilan jenggot juga tidak dapat disentuh. Anak roh api. Wang Chen juga tidak berniat menyentuhnya. Bagaimanapun, anak roh api masih harus membantu Wang Chen dalam mengembangkan kekuatan api. Kalau tidak, itu akan menjadi pilihan terbaik. Dibandingkan dengan raja pengobatan, itu adalah pilihan yang lebih baik. Karena raja ginseng sembilan jenggot, raja pengobatan, dan anak roh api tidak dapat disentuh, lalu apalagi yang dapat dia lakukan. Wang Chen sedikit mengernyit. Jika itu adalah orang biasa, tentu saja, memiliki salah satu dari tiga harta spiritual ini akan menjadi kekayaan surga dan bumi. Dia tidak tahu betapa bersemangatnya mereka. Namun, Wang Chen tidak mau melakukan ini. Adapun roh binatang iblis dan binatang iblis, Wang Chen juga tidak akan memikirkannya. Bagaimanapun, ini tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan Wang Chen. Selain harta karun spiritual langit dan bumi, apalagi yang ada di sana. Hanya itu yang tersisa, harta karun, atau seperti raja pengobatan, inkarnasi yang terbuat dari energi langit dan bumi. Di antaranya, inkarnasi yang terbuat dari energi langit dan bumi jelas lebih kuat. Namun, situasinya tidak dapat digeneralisasikan. Jika ada harta sihir yang kuat, maka situasinya akan sangat berbeda. Harta Saya memiliki harta karun, kuali langit dan bumi, segel surgawi empat sisi, dan labu pembunuh dewa. Aku bahkan memiliki embryo pedang reinkarnasi. Ini semua adalah harta yang sangat berharga. Orang biasa tidak bisa mendapatkan satupun dari mereka. Jika salah satu dari empat harta karun ini digunakan untuk memadatkan inkarnasi, itu tidak akan kalah dengan inkarnasi energi. Kecuali, inkarnasi energi ini dikembangkan secara ekstrim. Tapi sekarang, saya tidak punya kemampuan itu. Inkarnasi energi dihentikan untuk sementara waktu. Adapun harta rohani. Jika salah satu dari empat harta karun ini digunakan untuk membuat inkarnasi, itu mungkin akan lebih kuat daripada inkarnasi yang dibuat dari roh binatang iblis biasa dan binatang iblis. Mungkin itu tidak akan mencapai level raja pengobatan dan balita roh api, tapi itu tidak akan terlalu jauh. Terutama kuali langit dan bumi, labu pembunuh dewa, dan embryo pedang reinkarnasi. Bahkan tatanan surga dan tatanan seribu hantu tidak akan kalah. Menyipitkan matanya, Wang Chen menganalisis dalam pikirannya. Jika demikian, saya akan menggunakan harta karun untuk membuat inkarnasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera membuat keputusan. Menggunakan harta untuk membuat inkarnasi adalah pilihan terbaik bagi Wang Chen. Namun, harta karun apa yang harus dia gunakan untuk membuat inkarnasi? Segel langit empat sisi, ini bukanlah batasnya. Kuali langit dan bumi, Wang Chen masih membutuhkannya, jadi dia tidak bisa memisahkannya. Tatanan surga, itu tidak akan berhasil. Jadi, yang tersisa hanyalah ordo seribu hantu dan labu pembunuh dewa. Adapun embryo pedang reinkarnasi, karena sudah menyatu dengan senjata energi asal, Wang Chen tidak berencana memisahkannya dengan paksa. Jika dia melakukannya, itu tidak akan bermanfaat sama sekali baginya. Inkarnasi harus kuat, namun, dia perlu membuat inkarnasi mencapai batasnya sambil memastikan tubuh aslinya kuat. Dia tidak bisa meletakkan kereta di depan kudanya. Labu pembunuh dewa, perintah seribu hantu. Kedua harta karun ini adalah pilihan terbaik. Menyipitkan mata, Wang Chen secara bertahap membuat rencana di dalam hatinya. Apalagi rencananya menjadi semakin jelas. Masih ada satu bulan lagi. Setelah satu bulan budidaya di sumber asal abis, mungkin Wang Chen akan mulai menyempurnakan inkarnasinya. Ini akan menjadi salah satu metode penyelamatan nyawa terbaiknya. Kalau begitu sudah diputuskan. Dengan sebuah rencana, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Untuk saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menunggu. Tunggu sampai Raja Pengobatan memadatkan inkarnasi sepenuhnya. Setelah Raja Pengobatan selesai memadatkan inkarnasinya, dia akan meninggalkan tempat ini. Dia akan menuju ke tempat budidaya kekuatan emas surgawi. Satu bulan tidak cukup bagi Wang Chen untuk meningkatkan kekuatan air asal ke tingkat ketiga. Namun, kekuatan emas surgawi masih ada harapan. Wang Chen perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Ledakan. Tiga hari kemudian, ruang bawah tanah tiba-tiba bergetar. Di tengah gelombang energi yang tak terbatas, seorang anak yang tampak persis seperti Raja Pengobatan muncul di depan Wang Chen. Aura di sekelilingnya begitu agung sehingga bahkan Wang Chen pun diam-diam terkejut. Ini adalah inkarnasi kedua Raja Pengobatan. Saat inkarnasi selesai mengembun, Raja Pengobatan membuka matanya. He he, nak, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Ha ha ha, lihat, ini inkarnasiku. Bagaimana itu? Kuat? Bukan, tahap menengah matahari murni. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat menyempurnakan inkarnasi tahap menengah matahari murni. Cek cek cek, tampaknya usaha 10 ribu tahun yang telah saya padatkan tidaklah kecil. Ha ha ha. Datang ke sisi Wang Chen, melihat Wang Chen, wajah Raja Pengobatan penuh dengan kegembiraan. Dengan kekuatan Raja Pengobatan, yang memadatkan inkarnasi tahap menengah matahari murni, seberapa mendominasi dan menantang surga. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak bisa tidak menjadi narsis. Usaha 10 ribu tahun, memang benar. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Upaya Raja Pengobatan selama 10 ribu tahun. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Raja Pengobatan, itu masih merupakan objek spiritual langit dan bumi yang langka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkat inkarnasi semacam ini, bukan? Raja Pengobatan benar-benar berusaha keras. Ini hampir bisa dianggap sebagai inkarnasi terbaik. Hanya saja inkarnasinya baru saja memadat dan kesadarannya belum terbangun. Itu masih perlu dipelihara untuk beberapa hari lagi. Namun, jangka waktu ini tidak akan lama. Setelah inkarnasinya terbangun, kekuatan tempur Raja Pengobatan tidak bisa diremehkan. Selamat. Wang Chen segera berkata. He he, tentu saja, aku tahu kamu cemburu. Hahaha, kamu belum punya inkarnasikan. Melihat ekspresi rumit di wajah Wang Chen, Raja Pengobatan bertanya dengan arogan. Penampilan itu seolah-olah dia sangat bangga. Saya ingin inkarnasi, setiap menit dan setiap detik. Anda adalah materi terbaik. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Berengsek. Kata-kata Wang Chen membuat Raja Pengobatan terlonjak seolah-olah ekornya telah diinjak. Bajingan, kamu tidak punya integritas. Kamu keterlaluan. Apakah ada orang sepertimu? Kamu sebenarnya, benar-benar mengarahkan pandanganmu padaku, kamu. Tidak apa-apa jika Wang Chen tidak berbicara. Saat dia berbicara, Raja Pengobatan menjadi cemas. Saat ini, wajah Raja Pengobatan memerah. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa membunuh Wang Chen. 2.553 Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan merasa sedih. Bagaimana dia bisa menindas orang lain seperti ini? Ini sudah keterlaluan. Wang Chen, bajingan ini, berani membuat rencana padanya. Hal ini membuat Yao Wang ingin membunuh seseorang. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak mengetahui nilainya? Tentu saja, dia tahu betapa berharganya dia jika dia disempurnakan menjadi klon. Namun, bagaimana dia bisa bersedia? Jika dia disempurnakan menjadi klon, dia pasti akan mati. Tidak, aku tidak bisa mati. Raja Pengobatan diam-diam merasa cemas. Dia sangat jelas bahwa jika itu adalah prajurit biasa, dia pasti sudah dimurnikan menjadi klon. Wang Chen baru mengatakan ini sekarang, jadi dia pasti punya ide ini. Dia tidak bisa membiarkan ide ini terus berkembang. Dia harus hidup. Terlalu banyak pikiran terlintas di benak Raja Pengobatan. Tentu saja kebanyakan dari mereka menjadi gila. Raja Pengobatan merasa dirinya pelit. Bagaimana dia bisa begitu pelit? Kenapa dia harus memamerkan klon keduanya? Kenapa dia harus pamer? Bukankah ini? Apakah dia menipu dirinya sendiri untuk melakukannya? Raja Pengobatan merasa sedih. Nak, itu, mari kita berdiskusi. Anda tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Apa hubungan kita? Bukankah begitu? Dengan hubungan kita, apakah kamu tega memintaku mengorbankan diriku? Anda tidak perlu pergi sejauh itu, bukan. Bukankah begitu? Kami adalah saudara. Wajah Raja Pengobatan penuh dengan senyuman saat dia datang ke sisi Wang Chen dan mencoba membujuknya. Saat ini, dia harus menyenangkan Wang Chen. Dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, jika Wang Chen berselisih dengannya, dia mungkin akan langsung menyempurnakannya. Kepada siapa dia bisa menangis saat itu? Hubungan kita baik-baik saja. Kami adalah saudara. Kenapa saya tidak tahu? Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen berusaha menahan tawanya. Melihat ekspresi Raja Pengobatan yang tanpa air mata, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Anak ini, bukankah dulu dia begitu sombong? Bukankah anak ini selalu menganggap dirinya tinggi? Kenapa dia begitu sopan sekarang? Wang Chen seperti rubah saat dia memandang Raja Pengobatan sambil tersenyum. Jangan, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika kita bukan saudara, lalu siapa saudaramu? Tak perlu dikatakan lagi, kakak Wang Yan, yang berikutnya pasti aku. Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan jelas tidak memiliki hubungan sekuat kami. Siapa di antara kita yang berani melakukannya? Hanya satu kata darimu dan aku akan mengorbankan hidupku untukmu. Jika kamu tidak menyukai seseorang, aku akan pergi dan membunuh mereka. Cewek mana yang kamu suka? Saya akan menanganinya. Aku berjanji tidak akan memberitahu Yosin Yan. Yao Wang dengan cepat menarik tangan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia harus menjaga hubungan baik sekarang. Untuk bertahan hidup. Yao Wang berpikir dalam hatinya. Apakah kita benar-benar sedekat itu? Wang Chen bertanya dengan sikap yang sangat terkejut. Tidak masalah. Mari kita lihat siapa bosnya. Yao Wang menepuk dadanya dengan keras. Tak perlu dikatakan lagi, pada saat ini, Raja Pengobatan benar-benar memiliki rasa seperti itu. Ya, tampaknya itulah masalahnya. Wang Chen tersenyum. Tentu saja. Melihat Wang Chen mengalah, Yao Wang tersenyum. Lalu, dia memutar matanya. Khawatir Wang Chen akan menarik kembali kata-katanya, Raja Pengobatan mengertakan gigi seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia buru-buru berkata, Yah, aku sudah memikirkan tentang doppelganger-mu. Siapa kita? Urusanmu adalah urusanku. Urusanku tetap urusanku. Aku pasti akan mengorbankan hidupku untukmu. Bagaimana bisa aku tidak memikirkan masalah sebesar ini? Apakah kamu tidak ingin membentuk klon? Siapa kamu? Anda adalah kebanggaan surga, seekor naga di antara manusia. Bagaimana klon Anda bisa menjadi biasa? Itu harus menjadi yang terbaik. Tidak ada keraguan tentang itu. Klon benda spiritual apa? Itu omong kosong. Bagaimana klon saya bisa dibandingkan dengan klon Anda? Kamu harus memiliki klon yang dapat mengejutkan langit dan bumi dan membuat hantu menangis. Kata-kata Yao Wang mengalir seperti sungai. Wang Chen tidak pernah menyadari bahwa Yao Wang bisa begitu fasi berbicara. Ini membuat Wang Chen memandangnya dengan cara yang berbeda. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Wang Chen memandang Yao Wang sambil bercanda. Aku, ya, tentu saja aku sudah memikirkannya. Apa itu tiruan benda spiritual? Klon energi spiritual langit dan bumi. Bukan itu yang Anda butuhkan. Aku bahkan sudah memikirkan tiruanmu. Di dalam klon, supremasinya adalah langit dan bumi. Inkarnasi langit dan bumi adalah yang tertinggi. Klon Anda harus menjadi inkarnasi dari supremasi. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan momentum lima elemen, energi spiritual langit dan bumi, dan penciptaan langit dan bumi. Sekarang, kekuatanmu belum mencapai level itu, jadi letakkan klonnya untuk saat ini. Mari kita bicara tentang kloning. Saya sudah memikirkan tentang klon Anda. Karena klon energi spiritual tidak cukup baik untuk Anda, Anda memerlukan klon yang lebih kuat. Klon benda spiritual, tidak ada apa-apa. Anda akan menggunakan harta karun untuk membentuk klon. Perlu Anda ketahui bahwa di antara harta karun yang Anda miliki, manakah yang merupakan barang biasa? Kuali langit dan bumi, tatanan surga, tatanan 10.000 hantu, embryo pedang reinkarnasi, segel surgawi empat sisi, dan bahkan wanjia jinjing yang tidak Anda sukai sekarang. Ini semua adalah harta karun terbaik. Saya telah menganalisis selama lebih dari setahun, dan akhirnya saya menemukan bahwa hal yang paling cocok untuk Anda saat ini adalah klon harta karun. Jangan melihat klon harta karun. Biasanya, orang tidak menganggap tinggi mereka. Namun, itu karena orang-orang itu tidak bisa mendapatkan harta karun terbaik. Siapa kamu? Apa hartamu? Bisakah mereka dimiliki oleh orang-orang itu? Salah satu dari mereka dapat membunuh semua orang dalam hitungan detik. Oleh karena itu, Anda telah menggunakan harta karun ini untuk membentuk klon. Ini pasti akan menjadi luar biasa. Raja Pengobatan sangat bersemangat. Jika dia tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Pengobatan, Wang Chen mungkin akan sangat tersentuh. Namun, siapakah Wang Chen? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Raja Pengobatan? Jadi, dengan senyum lucu di wajahnya, dia menatap Yao Wang dan berkata, lanjutkan. Ya, oleh karena itu, saya sudah menganalisanya. Anda menggunakan harta karun untuk membentuk klon. Dengan hartamu, klon yang akan kamu bentuk pasti akan menjadi yang terbaik. Lagi pula, aku punya ide bagus. Bukankah orang lain hanya menggunakan harta untuk membentuk klon? Saya akan membantu Anda mendapatkan dua klon yang terbuat dari harta karun. Bagaimana dengan itu? Bukankah itu kejam? Raja Pengobatan berkata dengan penuh semangat. Dua harta karun untuk membentuk klon. Tak perlu dikatakan lagi, kata-kata Raja Pengobatan membuat mata Wang Chen berbinar. Dua harta karun untuk membentuk klon. Apakah itu mungkin? Wang Chen penasaran. Ya, dua harta karun untuk membentuk klon, dan saya sudah memikirkannya. Jika memungkinkan, kombinasi kuali langit dan bumi dan labu dewa pembunuh akan menjadi yang terbaik, atau kuali langit dan bumi dan token seribu hantu. Tentu saja, tidak banyak kombinasi dari token seribu hantu dan labu dewa pembunuh. Atau token surga dan token seribu hantu. Bagaimanapun, Anda punya banyak pilihan. Namun, saya sarankan Anda menyimpan kuali langit dan bumi. Itu bukan barang biasa. Bahkan jika Anda telah menyempurnakan kuali langit dan bumi sepenuhnya. Namun, saya yakin Anda juga pernah merasa belum membuka dunia paling misterius dari kuali langit dan bumi. Itu adalah kemampuan yang menantang surga. Oleh karena itu, Anda harus menjaganya. Adapun token surga, itu tidak akan berhasil. Siapa kamu? Anda adalah penerus dewa sejati. Token surga ini akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Setelah Anda dapat sepenuhnya mengendalikan token surga, Anda tidak akan terkalahkan. Kalau begitu, yang tersisa hanyalah segel langit empat sisi, token seribu hantu, labu pembunuh dewa, dan esensi pedang reinkarnasi. Dan Wanjia Jinjing bisa memilih. Di antara mereka, yang terbaik adalah esensi pedang reinkarnasi dan labu pembunuh dewa. Token seribu hantu juga cukup bagus. Karena kita akan melakukan yang terbaik, kita harus melakukan yang terbaik. Karena esensi pedang reinkarnasi telah menyatu dengan senjata energi unsur, jangan menyentuhnya. Maka yang tersisa hanyalah token seribu hantu dan labu pembunuh dewa. Meskipun labu pembunuh dewa menantang surga. Namun, setiap kali digunakan, itu menghabiskan terlalu banyak energi dan membuang banyak waktu. Ini bukan harta karun terbaik. Namun, membentuk klon memungkinkan klon tersebut memiliki kekuatan labu pembunuh dewa. Itu menantang surga. Ada pun token seribu hantu. He he, lo. Setelah Anda menggunakan token seribu hantu untuk membentuk klon, klon tersebut dapat memerintahkan ribuan hantu. Kemampuan menantang surga macam apa itu? Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan token seribu hantu dan labu pembunuh dewa untuk membentuk klon. Ada pun metodenya. Saya punya. Saya akan menggunakan darah hati saya untuk membantu Anda menyelesaikan fusi yang paling sulit, dan saya tahu rahasia primordialnya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Menggunakan token seribu hantu dan labu pembunuh dewa untuk membentuk klon, bukankah itu akan membunuh klon lainnya? Mata Raja Pengobatan bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Untuk bertahan hidup, Raja Pengobatan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak hanya memberi nasihat kepada Wang Chen, tapi dia juga rela memberikan darah hatinya. Darah jantung ini bukanlah barang biasa. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Baiklah, maka aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Namun, jika kamu berbohong padaku. He he. Dengan kilatan di matanya, Wang Chen menyeringai pada Raja Pengobatan. Tentu saja. Raja Pengobatan bersumpah. Hmm, maka masalah ini selesai. Sebulan kemudian, kita akan menemukan tempat untuk membentuk klon. Untuk saat ini, Wang Chen memandang Raja Pengobatan dengan senyum tipis. Tentu saja kita akan berkultivasi sekarang. Anda tidak perlu memberitahu saya. Saya tahu Anda ingin pergi ke Negeri Langit Emas untuk bercocok tanam, bukan. Negeri Langit Emas tidak jauh dari sini. Aku akan membawamu ke sana. Raja Pengobatan buru-buru berkata. Sekarang, dia sangat proaktif. Dia tidak punya pilihan. Siapa yang memintanya untuk bertemu seperti Wang Chen? Jika dia tidak mengaku kalah, siapa lagi? Jika dia tidak proaktif sekarang, siapa yang tahu kapan Wang Chen akan menyempurnakannya? Rasanya tidak enak ditangkap. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Raja Pengobatan diam-diam menyeka air matanya dan memaksakan senyuman di wajahnya. Baiklah, ayo pergi. Melihat senyuman Raja Pengobatan, yang lebih jelek daripada menangis, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Raja Pengobatan mengalami hari seperti itu. Wang Chen sangat gembira. Bukankah dulu anak ini pandai memarahi? Bukankah dia luar biasa? Bagaimana dengan sekarang? Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika dia tahu Raja Pengobatan akan seperti ini, dia akan mempertimbangkan untuk membuat klon lebih awal. Jika itu masalahnya, apakah dia akan membiarkan Raja Pengobatan menjadi sombong begitu lama? Wang Chen menyipitkan matanya. Hmm, ayo pergi. Kita harus pergi. Hehe, tapi sebelum itu, aku akan mengambil sesuatu sebelum kita berangkat. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan menghela nafas lega. Setidaknya, bahaya tersebut dapat dicegah untuk sementara waktu. Ada pun apa yang akan terjadi selanjutnya. Kegembiraan muncul di mata Raja Pengobatan saat dia berjalan menuju inti Arrai. 2.554 Untuk sementara terbebas dari bahaya, Raja Pengobatan akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya, saat ini seperti ini. Dengan sangat cepat, Raja Pengobatan menjadi bersemangat. Dia berjalan ke inti ruang ini. Di bawah tatapan bingung Wang Chen, Raja Pengobatan dengan keras menggali kristal kuning tua dari intinya. Hai! Di kejauhan, melihat pemandangan ini, Wang Chen tiba-tiba membelalakan matanya, dengan keras menghirup udara dingin. Ini. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen tidak yakin. Kristal asal, he he. Raja Pengobatan berkata sambil tersenyum. Matanya, pada saat ini, berkedip karena kegembiraan. Asal kristal, sebenarnya. Wang Chen terkejut. Benar, dia sudah menebaknya sebelumnya. Namun, sekarang dia telah menerima konfirmasi dari Raja Pengobatan, Wang Chen tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Kristal asal, apa ini tadi? Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Tanah asal memiliki energi asal lima elemen yang sangat kaya. Setelah pembaptisan ribuan tahun, dalam lingkungan yang begitu kaya, kristal asal yang sangat berharga akan terkondensasi. Origin kristal ini adalah hal yang sangat langka. Tidak semua negeri asal akan melahirkannya. Hanya setelah bertahun-tahun dan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya barulah hal itu muncul. Misalnya, ketika Wang Chen sedang berkultivasi di inti mata laut, dia bertemu dengan tanah asal kekuatan emas langit. Sayangnya, tidak ada origin kristal di sana. Dan sekarang, dia benar-benar menemukan origin kristal di sini. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Wang Chen sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh potongan kristal ini. Sepotong kristal asal kekuatan bumi tebal ini cukup untuk membuat banyak orang yang mengolah kekuatan bumi tebal menjadi gila. Untuk benar-benar menemukan kristal di tanah asal semu, ini juga merupakan sesuatu yang Wang Chen tidak berani percayai. Itu benar, ini adalah kristal asal. He he, tempat ini bisa dibilang tempat yang bagus. Dengan susunan sebagai intinya, tanah asal semu dipupuk. Array ini telah beroperasi entah berapa tahun, dan benar-benar melahirkan origin kristal ini. Jika tempat ini diberi waktu puluhan ribu tahun lagi, mungkin akan melahirkan tanah asal yang sesungguhnya. Yao Wang juga dipenuhi dengan emosi. Kemudian, dengan ekspresi mengjilat, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke arah Wang Chen. Ini, aku akan memberikan ini padamu. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Jika Anda ingin menyempurnakan inkarnasi, Anda harus menjadi yang terbaik di dunia. Menggunakan lima esensi elemen untuk menyingkat avatar tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Kristal asal bumi tebal ini pasti bisa digunakan ketika saatnya tiba. Dengan enggan melihat origin kristal seukuran kepalan tangan di tangannya, Raja Pengobatan berkata dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen terkejut. Kapan Raja Apoteker menjadi begitu murah hati? Wang Chen baru saja menyadarinya. Kita harus tahu betapa berharganya kristal asal tanah tebal ini. Raja Pengobatan adalah seorang penggarap kekuatan bumi. Jika dia bisa menggunakan kristal asal bumi tebal ini, panennya tidak akan sedikit. Berdasarkan karakter Yao Wang, dia pasti akan menyembunyikannya. Sekarang setelah dia mengeluarkannya dengan begitu murah hati, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Namun, setelah terkejut dan terkejut, seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen dengan cepat mengungkapkan senyuman. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Wang Chen tahu mengapa Raja Pengobatan seperti ini. Tampaknya ancaman sebelumnya sangat efektif. Di masa depan, dia bisa memanfaatkannya ketika dia tidak ada pekerjaan. Mata Wang Chen menoleh saat dia berpikir sendiri. Untungnya, Raja Pengobatan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen. Jika Raja Apoteker tahu cara membaca pikiran, Raja Apoteker pasti akan sangat marah sekarang. Dugaan Wang Chen benar, Raja Pengobatan melakukan ini untuk menenangkan Wang Chen. Kalau tidak, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Hal ini membuat hati Raja Pengobatan sakit. Jika Raja Pengobatan tahu bahwa Wang Chen akan menggunakan ini di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Sayangnya, Raja Pengobatan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen. Oleh karena itu, meskipun dia merasa bersalah, dia hanya bisa memberikan kristal itu kepada Wang Chen. Kemudian, sambil menatap Wang Chen, Raja Pengobatan tersenyum seolah dia berusaha menyenangkannya. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu, kan? Aku melakukan ini demi kamu. Tentang klon. Raja Pengobatan bertanya dengan hati-hati. Oke, aku akan mendengarkanmu. Melihat ekspresi hati-hati di wajah Raja Pengobatan, Wang Chen tersenyum puas. Dia tanpa basa-basi menyimpan kristal asal tanah tebal ke dalam ruang penyimpanannya sementara wajah Raja Obat berkedut saat dia berbicara dengan kepuasan. Untuk saat ini, haruskah kita pergi? Lalu, Wang Chen bertanya. Tentu saja. Raja Pengobatan dengan cepat menepuk dadanya dan berkata. Di dalam hatinya, saat ini, dia menghela nafas lega. Raja Pengobatan tahu bahwa bahayanya akhirnya berakhir. Saat suaranya jatuh, Raja Pengobatan bekerja keras dan membawa Wang Chen ke tanah, menuju kristal asal emas surgawi. Setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, aura kristal asal tanah tebal secara bertahap menjadi lebih kuat lagi. Secara bertahap, penampakan kristal asal tanah tebal sekali lagi muncul. Hal ini membuat beberapa orang yang tersisa menangis bahagia. Padahal mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Memikirkan hal ini, orang-orang yang menunggu di kristal asal tanah tebal menangis bahagia. Apakah itu mudah? Perlu diketahui bahwa orang-orang yang tersisa hanya mengolah satu dari lima elemen, yaitu kristal asal tanah tebal. Lagi pula, siapa bilang bisa mengembangkan dua atau bahkan tiga dari lima elemen? Oleh karena itu, ketika kristal asal tanah tebal mengalami masalah, orang-orang ini putus asa. Mereka sedih dan tertekan. Mereka tidak tahu mana yang sedang bermain trik dalam kegelapan. Mereka yang mengolah lima elemen lainnya pergi dengan tegas. Namun, mereka tidak bisa. Mereka bahkan merasa putus asa. Setelah memasuki wilayah naga langit, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai posisi mereka saat ini. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk berkultivasi? Jika kesempatan ini diputus, bukankah kerugian besar bagi mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertekan? Dan ketika mereka merasa putus asa dan bahkan siap kehilangan segalanya, pada hari ini, situasinya berangsur pulih. Bagaimana mungkin orang-orang yang menunggu tidak menangis bahagia? Akhirnya, surga tidak sepenuhnya meninggalkan mereka. Meski mereka telah membuang banyak waktu selama periode ini, tapi masih ada sekitar satu bulan, kan? Sialan itu tidak akan menimbulkan masalah sekarang, bukan? Memikirkan hal ini, bagaimana mereka bisa menganggur? Beberapa orang yang tersisa dengan panik terjun ke dalam budidaya. Dan semua ini tidak diketahui orang luar. Wang Chen tidak tahu dampak apa yang ditimbulkannya. Karena pada saat ini, Wang Chen tenggelam dalam budidaya kristal asal emas surgawi. Dia mulai menyakiti para penggarap di kristal asal emas surgawi. Meskipun dia tidak secara gila-gilaan menyerap energi seperti klon raja pengobatan. Namun, Wang Chen, yang langsung menemukan mata formasi inti, juga menampilkan adegan penjarahan yang gila. Hanya dalam lima hari, tingkat penjarahan Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di bawah penjarahan gila-gilaan Wang Chen, energi kristal asal Tianjin telah dikurangi secara paksa seperempatnya. Kita tidak boleh meremehkan kuartal ini, karena ini adalah angka yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, dengan bantuan raja pengobatan, angka ini masih terus bertambah. Perlu diketahui bahwa raja pengobatan juga merupakan seorang penggarap kristal asal emas surgawi. Dia adalah salah satu dari sedikit makhluk spiritual yang mengembangkan dua jenis lima elemen. Sial, apa yang terjadi? Energinya berkurang. Bajingan, siapa itu? Siapa yang melawanku? Sementara Wang Chen menjadi gila, pada hari ini, para penggarap kristal asal emas surgawi juga mulai menjadi gila. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan penurunan tajam kristal asal emas surgawi? Kesadaran ini menyebabkan semua orang menjadi cemas dan marah. Merampas kesempatan seseorang sama dengan membunuh orang tua dan menculik anak-anak mereka. Ini adalah kebencian yang besar di jalur seni bela diri. Dan sekarang, seseorang sedang melakukannya. Hal ini membuat para penggarap di kristal asal emas surgawi marah. Hal ini terutama terjadi pada beberapa dari mereka. Beberapa orang ini merasa sangat tertekan. Apakah surga sedang bercanda dengan mereka? Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kristal asal tanah tebal belum lama ini. Mereka telah menghabiskan beberapa hari datang dari kristal asal bumi tebal ke kristal asal emas surgawi untuk diolah. Niat awal mereka adalah menghindari penjarahan. Namun, siapa sangka mereka akan menemui masalah setelah beberapa saat merasa nyaman. Mereka sangat akrab dengan situasi di kristal asal emas surgawi. Bukankah ini masalah yang mereka temui di kristal asal tanah tebal? Memikirkan hal ini, tidak diragukan lagi orang-orang ini adalah orang yang paling cemberut dan marah. Hal ini terjadi berulang kali. Ini hanya membuat mereka gila. Mereka sepertinya bisa meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Faktanya, tebakan mereka jelas benar. Pasalnya, dalam waktu yang sangat singkat, situasi seperti itu telah terjadi. Setelah lima hari berikutnya, energi dalam kristal asal emas surgawi telah berkurang hampir sepertiganya. Setelah lima belas hari, mencapai batasnya. Energinya berkurang sepertiga. Meskipun masih ada dua pertiga energi yang tersisa, hal itu sungguh tidak menyenangkan. Dalam keadaan seperti itu, tiga hari penanaman hanya setara dengan dua hari penanaman semula. Hari ini setara dengan pemborosan total. Kerugian macam apa ini? Ini sangat menyebalkan. Semua orang mulai bergerak mencari pelakunya. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan pelakunya? Itu ditakdirkan untuk menjadi akhir yang mengecewakan. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam menahan kekecewaan tersebut. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Haruskah mereka terus membuang waktu mencari pelakunya? Karena energinya berkurang sepertiganya, biarlah. Mereka hanya akan berkultivasi dengan baik. Jika tidak, bahkan dua pertiga energi yang tersisa akan terbuang percuma. Akibatnya, tanah asal logam surgawi jatuh ke dalam atmosfer yang sangat menyedihkan. Merasa cemberut, semua kultivator hanya bisa menelan amarahnya. Ledakan. Saat orang-orang ini menelan amarah mereka, hanya tersisa dua hari dalam periode tiga bulan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari seribu meter di bawah tanah. Pada hari ini, energi dalam kristal asal emas surgawi berada dalam kekacauan. 2.555 Kekuatan emas surgawi tingkat tiga Dengan hanya dua hari tersisa, Wang Chen mencapai level ini. Merasakan energi yang mengamuk di tubuhnya, suasana hati Wang Chen sangat baik yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Kali ini, hasil panennya melimpah, bahkan melebihi imajinasi Wang Chen. Hanya dalam tiga bulan, dia berhasil meningkatkan dua dari lima elemen ke tingkat yang baru. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat dengan hal ini? Kita harus tahu bahwa budidaya lima kekuatan elemen dari tingkat dua ke tingkat tiga tidak sesederhana berpindah dari tingkat satu ke tingkat dua. Siapa yang tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengembangkan level ini? Bagi orang awam, jika mereka tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, mereka mungkin tidak dapat melewatinya bahkan setelah delapan hingga sepuluh tahun. Bahkan jika seseorang adalah putra surga yang bangga, masih perlu beberapa tahun untuk melewatinya. Bahkan jika dia menemukan origin ground, dia mungkin membutuhkan satu atau dua tahun. Namun, Wang Chen hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk melakukannya. Selanjutnya, dia meningkatkan energi dua dari lima kekuatan elemental. Tentu saja, alasan kekuatan emas surgawi adalah karena budidaya Wang Chen sebelumnya telah membuat lompatan besar. Namun, kekuatan bumi tebal benar-benar meningkatkan kekuatannya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan apa yang diperoleh Wang Chen. Saya tidak menyangka akan membaik secepat ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Huh, itu semua karena formasi ini. Hehe, energi dalam penindasan ini tidak kalah dengan origin ground. Terlebih lagi, karena adanya formasi tersebut, dengan saya membantu Anda mengendalikannya, Anda dapat menyerap lebih banyak energi. Menggunakan energi yang kuat untuk menyerangnya dengan paksa, efeknya berlipat ganda. Juga, dunia kecil di tubuhmu agak aneh. Jika bukan karena dunia kecil itu, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan hasil panen yang begitu melimpah. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, suara Raja Pengobatan terdengar. Dunia kecil dantian. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen mengerutkan kening. Saat ini, dia ingat. Setiap kali dia mengembangkan lima kekuatan elemental, dunia kecil didantiannya tampak bersinar dengan perasaan yang berbeda. Seolah-olah semua energi dimurnikan oleh dunia kecil, seolah-olah dunia kecil dapat melepaskan energi secara otomatis. Mungkinkah karena ini? Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Momong-omong, apakah ada inti kristal kekuatan logam surgawi di sini? Mengesampingkan keraguannya, mata Wang Chen berkilat saat dia buru-buru bertanya pada Raja Pengobatan. Apakah menurutmu kristal asal adalah sampah yang dapat ditemukan di mana saja? Yao Wang memutar matanya mendengar kata-kata Wang Chen. Mendapatkan inti kristal asal bumi tebal sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Wang Chen, bocah nakal ini, sebenarnya ingin mendapatkan inti kristal dari tanah asal logam surgawi. Orang yang tidak pernah puas ibarat ular yang berusaha menelan gajah. Memikirkan hal ini, Yao Wang merasa tertekan. Berbicara tentang inti kristal asal tanah tebal, hati Raja Pengobatan masih terasa sakit. Apakah begitu? Sayang sekali. Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen tersenyum pahit. Masih ada dua hari lagi, tapi saya tidak akan bisa membuat kemajuan apapun dalam kultifasi saya. Sekarang, empat dari lima kekuatan unsur saya telah memasuki tingkat ketiga. Kekuatan api yang mengamuk, kekuatan logam surgawi, kekuatan kayu kehidupan, kekuatan tanah tebal. Peningkatan keempat kekuatan ini telah memberi saya keuntungan besar. Tidak perlu terus berkultifasi. Sedangkan untuk sumber air yang tersisa, saya perlu mencari peluang untuk meningkatkannya lagi. Hanya saja tinggal dua hari lagi, jelas mustahil. Daripada itu, kenapa tidak? Setelah menghela nafas, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar terang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Merasakan tatapan Wang Chen, ekspresi Raja Pengobatan berubah drastis saat dia buru-buru bertanya. Wang Chen, bocah nakal ini, terlalu tidak bermoral. Raja Pengobatan sekarang sangat waspada terhadap Wang Chen. Dia takut Wang Chen sedang memikirkan ide yang tidak benar sekarang. Yang lebih ditakuti oleh Raja Pengobatan adalah Wang Chen mempunyai rencana padanya. Dengan pelajaran sebelumnya, Raja Pengobatan berharap dia bisa segera pergi. Aku berpikir, haruskah kita memanfaatkan dua hari ini untuk pergi ke tiga tempat asal lainnya. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Wang Chen bertanya sambil tersenyum yang bukan senyuman. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Karena tanah asal bumi yang tebal dapat menghasilkan inti kristal, maka tempat lain mungkin tidak memilikinya juga. Jika mereka bisa menemukannya, bukankah itu keuntungan besar? Kesempatan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Meski dia tahu harapannya tipis, namun pada akhirnya masih ada harapan. Dan jika dia tidak mengambil tindakan, maka tidak ada harapan sama sekali. Kamu ingin pergi ke tiga origin ground lainnya? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Raja Pengobatan membelalak. Mustahil. Sialan. Kamu benar-benar mengira aku adalah budakmu. Tidak pergi. Tahukah Anda berapa banyak usaha dan tenaga yang saya perlukan untuk membawa Anda melewati tanah asal. Pergi ke tiga tempat dalam dua hari. Apakah kamu mencoba membuatku lelah sampai mati? Raja Pengobatan sangat marah. Masing-masing dari lima elemen asal mula ini dilindungi oleh formasi susunan. Melewati setiap formasi susunan sangatlah sulit. Raja Pengobatan tidak lupa berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membawa Wang Chen dari tanah asal-tanah tebal ke tanah asal logam surgawi ini untuk yang terakhir kalinya. Dia hampir mati karena kelelahan. Wang Chen terlalu tidak bermoral. Sekarang dia benar-benar akan melelahkan dirinya sampai mati. Raja Pengobatan cemberut, wajahnya penuh ketidaksenangan. Kamu benar-benar tidak mau pergi. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya dan menatap Raja Pengobatan dengan senyuman tipis. Sang Raja Pengobatan mau tidak mau merasakan hawa dingin di hatinya. Ditatap oleh Wang Chen, mata Raja Pengobatan berangsur-angsur berubah dari tekad menjadi bimbang. Lambat laun, rasa takut mulai tumbuh dalam kebimbangannya. Kamu, jangan menatapku seperti itu. Aku pergi. Tidak bisakah aku pergi? Saya akan membawa Anda ke ke tempat budidaya kekuatan kayu vitalitas. Bagaimana dengan itu? Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan bertanya, merasa ingin menangis. Hanya ke tempat ini. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tersenyum. Tapi matanya masih tidak ramah. Bagaimana menurutmu, Anda akan menjadi seperti saya jika pergi ke tempat ini? Raja Pengobatan mendengus dengan tidak senang. Wang Chen keterlaluan, ambisinya terlalu besar. Raja Pengobatan tidak sabar untuk mengirim Wang Chen terbang dengan sebuah pukulan. Baiklah, karena kamu merasa lelah, ayo jangan pergi. Wang Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Mata Raja Pengobatan berbinar. Apakah Wang Chen mudah diajak bicara? Raja Pengobatan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja itu benar, karena kita tidak akan pergi ke tempat itu, saya juga harus bersiap untuk mengembangkan klon. Hmm, ku dengar klon spiritual itu lumayan. Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan serius dan kemudian menatap Raja Pengobatan dengan mata berbinar. Anda. Kata-kata Wang Chen hampir membuat Raja Pengobatan terlonjak. Memang. Wang Chen terkutuk ini. Ini bukanlah perilaku yang seharusnya dilakukan seseorang. Bagaimana dia bisa menindas orang lain seperti ini? Raja Pengobatan tahu mengapa Wang Chen begitu mudah diajak bicara. Bagaimana semudah ini untuk diajak bicara? Ini sudah keterlaluan. Ini adalah sebuah ancaman. Ini adalah gelombang telanjang gelombang ancaman-gelombang. Menghadapi ancaman seperti itu, apalagi yang bisa dikatakan oleh Raja Pengobatan. Sorot mata Wang Chen membuat hati Raja Pengobatan bergetar. Aku tidak lelah. Bagaimana saya bisa lelah? Siapa kita? Saudara laki-laki. Kita bersaudara? Bukan. Apa yang sedikit melelahkan bagi seorang saudara? Serahkan masalah ini padaku. Bukankah itu hanya pergi ke asal pohon kehidupan? Belum lagi tempat ini. Kami akan pergi ke tempat lain juga. Kita harus pergi ke sana. Bagaimana mungkin kita tidak pergi? Negeri asal mula api yang mengamuk, negeri asal usul air benih, semuanya harus dikunjungi. Ayo bunuh mereka semua. Saat dia meraung di dalam hatinya, wajah Raja Pengobatan segera berubah. Dia penuh senyum saat dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Tentu saja. Raja Pengobatan sangat serius. Itu yang aku katakan. Anda bukan orang yang takut lelah. Wang Chen tersenyum dan menepuk bahu Raja Pengobatan. Itu suatu keharusan. Raja Pengobatan mengertakkan gigi dan berkata. Kamu sepertinya tidak senang. Melihat Raja Pengobatan mengertakkan gigi dan tampak ingin menangis tetapi tidak menangis, Wang Chen mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Saya terlalu senang. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia bisa melakukan sesuatu untuk saudaraku? Raja Pengobatan dengan cepat berkata dengan keras. Ayo pergi. Ayo pergi sekarang. Kemudian, Raja Pengobatan dengan cepat berkata. Pada saat ini, Raja Pengobatan benar-benar tidak senang. Namun, dia harus berpura-pura bahagia. Hanya Raja Pengobatan sendiri yang mengetahui perasaan ini. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah segera meninggalkan tempat sialan ini. Kemudian, dia harus mengerahkan seluruh hatinya untuk bekerja. Kalau tidak, Raja Pengobatan benar-benar khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan meledak. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan merasa cemas. Mem, sepertinya kamu sangat bahagia. Baiklah, ayo pergi sekarang. Melihat Raja Pengobatan berada di ambang kehancuran, Wang Chen berkata dengan sangat serius. Kata-kata ini hampir membuat Raja Pengobatan muntah darah. Sangat gembira. Apakah aku terlihat sangat gembira? Raja Pengobatan ingin menggigit seseorang. Tapi dia tidak bisa menggigit. Terus. Dia hanya bisa menanggungnya. Pergi. Segera pergi. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan menarik Wang Chen dan meninggalkan formasi tanah asal emas surgawi. Engah. Darah muncrat. Saat ini, wajah Raja Pengobatan pucat. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Apa yang salah denganmu? Melihat penampilan Raja Pengobatan, Wang Chen buru-buru bertanya. Sudah sehari sejak mereka meninggalkan tanah asal emas surgawi. Pada hari ini, Wang Chen pergi ke Livewood Origin Ground. Namun, sayang sekali dia tidak menemukan inti kristal asal kayu kehidupan. Kemudian, mereka bergegas ke Mother Water Origin Ground saat ini. Saat mereka tiba, Raja Pengobatan memuntahkan darah, wajahnya pucat. Melihat penampilan Raja Pengobatan, Wang Chen terkejut. Aku, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku, aku terlalu bergisi, jadi aku memuntahkan darah untuk menyeimbangkannya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, mulut Raja Pengobatan bergerak-gerak dan dia berkata dengan wajah sedih. Hati Raja Pengobatan murung. Apa yang bergisi baik, itu omong kosong asteris T. Wang Chen tidak tahu kalau dia lelah. Sangat lelah hingga dia muntah darah. Dia mungkin satu-satunya yang bisa begitu menderita. Menerobos dua penghalang secara berurutan. Pertama memasuki tanah asal kayu kehidupan, dan sekarang memasuki tanah asal air induk. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak lelah? Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan manusia. Namun, hidupnya jelas-jelas dirugikan, namun ia tetap harus menelan amarahnya. Inilah yang membuat Raja Pengobatan menjadi paling tidak bahagia. Namun, apakah dia berani mengatakan bahwa dia lelah? Memikirkan karakter Wang Chen, Raja Pengobatan mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Wang Chen menjadi seperti ini. Dia bertekad untuk memakannya. Raja Pengobatan takut jika dia lelah, Wang Chen akan memurnikannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia kelebihan gizi. Apakah ini mudah? Hati Raja Pengobatan penuh dengan air mata dan ingus. Hmm, itu adalah. Namun, dengan sangat cepat, ketika Raja Pengobatan melihat jejak cahaya dari sudut matanya, matanya tiba-tiba bersinar. 2.556 Sumber air asal kristal Raja Pengobatan berseru dengan penuh semangat. Itu benar. Saat Raja Pengobatan merasa sedih, dia melihat pemandangan dari sudut matanya yang membuatnya berseru. Sebab, pada saat ini, Raja Pengobatan melihat kristal seukuran dua kepalan tangan. Berkilau dan tembus cahaya, tanpa celah. Kristal itu memancarkan sumber air aura yang kuat. Siapakah Raja Pengobatan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa ini? Benar, inilah yang dicari Wang Chen. Kristal asal lima elemen. Ini adalah sumber air kristal. Hahaha, nak, kali ini kita mendapatkan jackpot. Kristal air sumber ini berukuran dua kali lipat kristal tanah tebal yang kita peroleh sebelumnya. Cek cek cek, ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Raja Pengobatan dengan bersemangat menggali potongan kristal itu, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Meskipun Raja Pengobatan tidak mengolah aura sumber air, namun ketika dia melihat potongan kristal asal air sumber ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Kita harus tahu bahwa jika kristal asal sumber air ini digunakan oleh Raja Pengobatan, kemungkinan besar dia akan memahami aura sumber air. Bisa dibayangkan betapa berharganya sumber air kristal ini. Mendapatkan kristal tanah tebal adalah sesuatu yang tidak terduga. Raja Pengobatan tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal. Tapi sekarang, dia mendapatkannya. Dan itu adalah bagian yang sangat besar. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak bersemangat? Benar-benar. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen buru-buru mengambil potongan kristal itu, matanya bersinar terang. Itu benar, itu adalah sumber air asal kristal. Dia tidak menyangka mereka akan benar-benar menemukannya. Di negeri kristal asal logam langit, di negeri kristal asal kayu vitalitas, mereka tidak menemukannya. Hal ini membuat Wang Chen kecewa. Tapi, dia bisa menerimanya. Jika sumber kristal air begitu mudah ditemukan, bukankah hal itu bertentangan dengan alam? Oleh karena itu, Wang Chen tidak memiliki banyak harapan terhadap sumber air kristal sejak awal. Tapi, siapa sangka mereka tidak hanya menemukannya, tapi ternyata potongannya begitu besar. Wang Chen mau tidak mau merasa bersemangat. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke negeri Raging Fire Origin Kristal. Masih ada waktu sekitar satu hari, bagaimana? Setelah menyimpan potongan kristal itu, Wang Chen segera bertanya. Hmm, tentu. Dengan panennya, Raja Pengobatan menjadi penuh semangat. Seolah-olah semua keluhan di hatinya telah hilang. Jika sebelumnya Raja Pengobatan tidak puas, sekarang dia dipenuhi dengan antisipasi. Wilayah Naga Langit ini adalah tempat terjadinya keajaiban. Mungkinkah ada keajaiban yang lebih besar lagi? Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak lagi ragu-ragu dan membawa Wang Chen ke asal mula api yang mengamuk. Sepertinya sudah hilang. Setengah hari kemudian, di inti tanah asal api mengamuk, wajah Raja Obat menjadi pucat karena kelelahan. Melihat sekeliling, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Ini adalah inti dari Raging Inferno Origin Ground. Mereka tidak menemukan apa yang disebut kristal di sini. Yao Wang hanya bisa menghela nafas. Ya, sepertinya sudah hilang. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Namun, panen kita kali ini tidak sedikit. Saya puas. Memikirkan panen kali ini, Wang Chen sudah sangat puas. Kekuatan emas surgawi telah naik ke peringkat ketiga, dan kekuatan tanah tebal telah naik ke peringkat ketiga. Salah satu dari dua panen ini sudah cukup membuat orang iri. Wang Chen mendapat dua sekaligus. Bukankah itu cukup untuk memuaskannya? Baiklah, jika ini tidak cukup untuk memuaskan Wang Chen, bagaimana dengan kristal kekuatan bumi tebal dan kristal kekuatan sumber air? Itu sudah cukup untuk memuaskan Wang Chen. Faktanya, jika salah satu dari dua kristal ini dikeluarkan, itu sudah cukup menimbulkan sensasi. Salah satu dari mereka dianggap sebagai peluang besar bagi orang biasa. Sekarang Wang Chen telah memperoleh dua sekaligus, jika dia masih belum puas, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan muntah darah karena ini? Terutama sumber air kekuatan kristal, bagi Wang Chen, efeknya luar biasa. Sekarang, Wang Chen hanya memiliki source water force kristal, namun masih berada di peringkat kedua. Jika Wang Chen mau, dengan menggunakan source water force kristal, dia yakin kemungkinan besar dia akan naik ke peringkat ketiga. Energi yang terkandung dalam kristal itu, yang seukuran dua kepalan tangan, benar-benar tidak terbayangkan. Jika ini bukan sebuah kesempatan, lalu apa itu? Hehehe, itu benar, panen kita kali ini tidak sedikit. Hahaha, kalau orang luar tahu, mereka akan iri setengah mati. Nak, aku menantikan untuk menyempurnakan inkarnasimu sekarang. Sekarang, Anda memiliki kristal kekuatan bumi tebal dan kristal kekuatan sumber air. Jika ada kristal kekuatan lima elemen lainnya, menyempurnakan kristal kekuatan lima elemen pasti tidak akan menjadi masalah sedikitpun. Pada saat itu, begitu inkarnasi Anda keluar, dunia pasti akan terbalik. Wajah Raja Pengobatan penuh dengan antisipasi. Dia sepertinya bisa membayangkan keributan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh inkarnasi Wang Chen setelah disempurnakan. Inkarnasi, aku tidak bisa berpikir banyak untuk saat ini. Sekarang, selesaikan inkarnasinya terlebih dahulu sebelum berbicara. Mendengarkan kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen bergumam. Kemudian, dia berkata kepada Raja Pengobatan, sudah waktunya untuk kembali. Waktu tiga bulan hampir berakhir. Kembali ke tanah sesegera mungkin. Sebentar lagi, penilaian tahun ketiga akan dimulai. Wang Chen bergumam. Atas permintaan Wang Chen, dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Raja Pengobatan, keduanya kembali ke tanah. Larut malam, angin dingin terasa dingin menggigit. Namun, pada hari ini, orang-orang di tanah asal lima elemen merasa gugup. Ada yang heboh, ada yang menantikannya, ada yang kecewa, ada yang menyesal. Karena waktu tiga bulan sudah berakhir. Pada hari ini, adalah waktu untuk berpisah. Mereka yang memilih untuk mundur dari penilaian tahun ketiga akan meninggalkan wilayah Naga Langit pada hari ini. Dan mereka yang memilih untuk terus berpartisipasi dalam penilaian, pada hari ini, akan memulai jalur pembunuhan. Mereka akan menghadapi situasi yang sangat suram dan kejam. Gemuruh. Di tengah ekspektasi semua orang, pada tengah malam, langit berubah, angin dan awan melonjak. Tiba-tiba, di atas tanah asal lima elemen, sebuah pintu kosong muncul. Kemudian, dari pintu kosong, cahaya kemasan keluar. Cahaya kemasan mengarah langsung ke tanah, seolah-olah telah berubah menjadi tangga. Mereka yang mundur, pergi. Saat tangga muncul, suara agung terdengar. Wow! Kata-kata ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah secara tiba-tiba. Sudah waktunya untuk pergi. Di tengah keributan, seseorang memimpin untuk menaiki tangga. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Segera, para pejuang yang memilih untuk mundur, dengan sedikit kekecewaan dan penyesalan, melangkah kembali. Dalam dua tahun terakhir, di wilayah Naga Langit, mereka telah mengalami terlalu banyak pengalaman. Mereka juga telah melalui terlalu banyak cobaan hidup dan mati. Dia juga mendapatkan terlalu banyak peluang yang tidak disengaja. Sekarang setelah mereka pergi, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa rumit. Saya pergi. Saya tidak akan kembali. Namun, aku akan menunggumu di dunia luar. Wang Chen, aku tidak akan ketinggalan. Di tangga, Duan Tianren menoleh untuk melihat daratan luas, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan berjalan menyusuri tangga, menuju pintu besar. Dia meninggalkan tanah asal lima elemen dan wilayah Naga Langit. Saudara Wang Chen, kita akan bertemu lagi. Mopeng juga pergi, dengan sedikit tekat. Ayo pergi juga. Di depan tangga, orang suci dari lembah cinta yang hilang memandang Yosin Yan dan berkata dengan lembut. Ayo pergi. Yosin Yan berkata setelah ragu-ragu beberapa saat. Berdiri di depan tangga, Yosin Yan melihat kembali sekelilingnya untuk terakhir kalinya. Seolah-olah dia bisa melihat seluruh dunia. Namun, dia tidak bisa melihat sosok itu di dalam hatinya. Wang Chen. Di mana dia sekarang? Masing-masing dari lima asal usul-unsur sangat luas dan tidak terbatas. Tempat di mana Yosin Yan dan orang suci dari lembah cinta yang hilang bercocok tanam adalah tanah asal pohon kehidupan. Sementara itu, Wang Chen saat ini berada di Raging Fire Origin Land. Keduanya dipisahkan sejauh puluhan ribu mil. Oleh karena itu, Yosin Yan tidak dapat melihat Wang Chen. Namun, Yosin Yan sepertinya bisa merasakan tatapan Wang Chen. Aliansi Sembilan Kota, Saudara Chen, saya akan menunggu kembalinya Anda yang mulia. Sudut mulut Liu Xin Yan tiba-tiba berubah menjadi senyuman cemerlang saat dia berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke tangga. Apa yang Wang Chen tidak bisa lakukan, akan dia lakukan. Apa yang Wang Chen tidak bisa lakukan, akan dia lakukan. Dia akan bertarung demi Wang Chen di Aliansi Sembilan Kota dan menunggu hari Wang Chen kembali. Mereka semua pergi. Di tangga, kerumunan orang melonjak dan sesosok tubuh memasuki pintu besar. Wang Chen melihat Mopeng, Duan Tian Ren, Yosin Yan, dan orang suci dari lembah cinta yang hilang. Semuanya memasuki pintu besar. Saat dia melihat sosok-sosok itu menghilang, Wang Chen menghela nafas dalam hati dengan perasaan campur aduk. Pergi adalah pilihan terbaik bagi mereka. Namun, ada sedikit kengganan di hatinya. Tunggu aku kembali. Setelah sekian lama, ketika sosok terakhir memasuki pintu besar, mata Wang Chen bersinar dengan tekad. Satu tahun. Setahun kemudian, medan perang akan menunggu kembalinya Wang Chen dengan gemilang. Ketika saatnya tiba, dia akan menyebar ke seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, dia akan memimpin keluarga Wang ke puncak lainnya. Sun Yifan, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren. Mereka seharusnya mulai membuat rencana sekarang. Berdasarkan perkataan Wang Yan, Wang Chen tahu bahwa orang-orang ini telah berkumpul. Dengan Sun Yifan yang mengawasi semuanya, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Keberadaan Sun Yifan pasti akan membantu mereka merencanakan dunia yang besar dan membuat jebakan yang tidak bisa dihindari. Ketika dia kembali, inilah saatnya untuk menuai hasilnya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Wang Chen menjadi tegas dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Karena dia tahu betul bahwa pembantaian akan terjadi saat ini. Dia melihat sekeliling. Hanya ada sedikit orang yang tersisa di negeri api yang berkobar. Namun, masing-masing dari mereka adalah pakar terkemuka. Wang Chen menyipitkan matanya dan tubuhnya menegang. Semua orang ini akan menjadi musuhnya. Dia akan menginjaknya satu per satu. Karena dia ingin sukses, dia akan membiarkan darah menodai jalan menuju kesuksesan ini. 2557 Penilaian Tahun Ketiga, Pembantaian Saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara bermartabat terdengar dari kehampaan. Sebelum menunggu Wang Chen bereaksi, suara bermartabat itu terdengar lagi dari kehampaan. Kali ini memperkenalkan konten spesifik dari penilaian Tahun Ketiga. Melalui pengantar ini, Wang Chen juga memiliki pemahaman awal tentang isi penilaian Tahun Ketiga ini. Penilaian Tahun Ketiga sama seperti yang dikatakan Wei Cheng saat itu, pembantaian dan penjarahan. Dalam proses penilaian Tahun Ketiga ini, masyarakat yang tersisa masing-masing akan mendapatkan satu benih. Benih roh ini akan ditanam ke dalam dantian pusat mereka dan menyatu dengan jiwa dewa mereka. Dalam waktu satu tahun, pembantaian dan penjarahan benih energi spiritual dari tubuh orang lain, ditambah dengan peningkatan kekuatan jiwa ilahi seseorang, akan merangsang benih ini. Benih yang berkecambah dan bertahan selama satu tahun dengan aman dianggap berhasil lulus penilaian Tahun ini. Setiap orang yang lulus ujian Tahun ini akan mendapatkan pertemuan kebetulan yang tak terbayangkan. Saat suara bermartabat itu terdengar, Wang Chen hanya merasakan tubuhnya menghangat, seolah-olah dia terbungkus dalam bola cahaya. Saat menyatu, Wang Chen benar-benar merasakan sepertinya ada sesuatu yang ekstra di dalam dantian pusatnya. Penilaian dimulai, pembantaian dimulai. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengamati dengan cermat, suara bermartabat itu terdengar. Penilaian dimulai, pembantaian dimulai. Saat kata-kata ini terdengar, ruangnya berputar. Detik berikutnya, Wang Chen menemukan bahwa dia muncul di tempat asing. Ini adalah pegunungan tak terbatas, membentang dari utara ke selatan. Lingkungan sekitar dipenuhi pepohonan. Ini adalah hutan purba yang tak terbatas. Dan penilaian Tahun Ketiga akan dilakukan di sini. Saat ini, tidak ada satu orang pun selain Wang Chen. Melepaskan jiwa ilahinya, Wang Chen segera merasakan situasi dalam radius 100 mil. Dalam jarak 100 mil, tidak ada aura siapapun. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Cepat sempurnakan benih ini dan gabungkan sepenuhnya ke dalam jiwa dewas saya. Selanjutnya, saatnya memulai pembantaian. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Penilaian babak ini sebenarnya berpacu dengan waktu. Siapapun yang dapat menyatu dengan benih terlebih dahulu akan dapat memulai pembantaian terlebih dahulu. Siapapun yang bisa membunuh lebih dulu dan mendapatkan energi benih orang lain akan mampu memperkuat jiwa ilahi mereka. Tidak perlu menyebutkan manfaat memperkuat kekuatan jiwa ilahi. Siapapun yang dapat merangsang benih dan membuatnya berkecambah terlebih dahulu akan memperoleh manfaat yang besar. Dapat dikatakan bahwa selangkah lebih maju berarti seseorang akan selalu unggul. Ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang dapat mengambil inisiatif. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu. Dengan sekilas tubuhnya, Wang Chen berlari ke kejauhan. Sudah waktunya mencari tempat yang aman. Kalau tidak, jika dia bertemu lawan selama proses penyempurnaan, dia mungkin akan mati dengan mengenaskan. Awalnya, Wang Chen berharap Raja Pengobatan akan keluar dan membantunya sehingga dia bisa langsung bersembunyi. Tidak diragukan lagi, itu adalah metode yang paling aman. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Wang Chen kehilangan kontak dengan Raja Apoteker setelah tiba di tempat ini. Bahkan Raja Kalajengking pun tidak dapat dihubungi. Seolah-olah semua koneksi telah terputus. Sepertinya inilah aturan tempat ini. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan hal lain. Memikirkan hal ini, Wang Chen punya ide. Karena dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan jalan berdarah. Setelah dua jam penuh, Wang Chen menemukan sebuah gua tersembunyi. Di sana, Wang Chen memimpin dalam menyiapkan susunan. Kemudian, dia segera memasuki gua untuk memurnikan benihnya. Saat jiwa ilahinya ditarik kembali, Wang Chen segera menyadari bahwa memang ada benda emas tambahan di dantian tengahnya. Itu seukuran sebutir beras dan memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Itu berputar di sekitar bayi reinkarnasi. Sepertinya ini benihnya. Melihat benda emas seukuran sebutir beras, Wang Chen tahu bahwa itu adalah benihnya. Jiwa ilahi saya telah lama diintegrasikan ke dalam bayi reinkarnasi. Dengan bayi reinkarnasi sebagai fondasinya, keunggulan bawaan saya seharusnya lebih baik daripada orang biasa. Selama bayi reinkarnasi menyatu dengan benih ini, itu sudah cukup, bukan? Memikirkan situasinya sendiri, Wang Chen dengan cepat mengambil kesimpulan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat membentuk segel dan mengarahkan energi tak berujung di tubuhnya untuk melonjak menuju dantian tengahnya. Wow, 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 wow. Di bawah rangsangan Wang Chen, bayi reinkarnasi tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya bersinar, dan seluruh dantian tengah langsung menjadi berwarna. Sinar cahaya kecil itu sepertinya meredup saat ini. Seolah-olah telah timbul sedikit rasa takut, butiran cahaya mulai bergetar. Melahap. Terlepas dari sinar cahayanya, Wang Chen langsung memilih untuk melahapnya. Waktu adalah hidup. Di bawah kendali Wang Chen, bayi reinkarnasi membuka mulutnya dan langsung melahap sinar cahaya tersebut. Ledakan. Saat sinar cahayanya dimakan, bayi reinkarnasi bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Dalam sekejap, bayi reinkarnasi membengkak. Seolah-olah ada energi tak berujung yang mengalir di dalam bayi reinkarnasi. Menyaring. Merasakan situasi bayi reinkarnasi, Wang Chen tidak berani menganggap entengnya. Dia dengan cepat menyempurnakan energi itu, memungkinkannya menyatu sempurna dengan bayi reinkarnasi dan jiwa sucinya. Saat Wang Chen melakukan ini, banyak orang di hutan luas melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, seluruh hutan perlahan menjadi tenang. Ledakan. Setengah bulan kemudian, suara gemuruh terdengar. Sebuah kolam di kedalaman hutan tiba-tiba meledak. Sesosok melonjak ke langit. Itu adalah pria yang tampan. Dia tampak seperti berusia awal dua puluhan. Namun, tidak ada yang mengetahui usia sebenarnya. Saat ini, pria itu melayang di atas kolam. Di bawah sinar matahari, sudut mulutnya membentuk senyuman. Aku, Kyurenji, akan menjadi orang pertama yang memulai pembantaian. Kyurenji. Benar sekali, orang ini adalah Kyurenji. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah memurnikan benihnya. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan pemurnian benih. Dan saat ini, pembantaiannya telah dimulai. Dia melepaskan jiwa sucinya, matanya berbinar. Namun, setelah beberapa saat, mulut Kyurenji membentuk senyuman dingin. 60 mil. Anda berani memurnikan benih tepat di depan hidung saya. Anda sedang mendekati kematian. Karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada saya, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan. Dengan senyuman dingin, sosok Kyurenji langsung menghilang dari dunia ini. Namun, setelah beberapa saat, Kyurenji muncul di hutan 60 mil jauhnya. Bersembunyi di bawah tanah. Kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu. Berdiri di hutan, Kyurenji mendengus dengan nada menghina. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Saat Kyurenji menginjak kakinya, seluruh tanah berguncang. Retakan. 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 Tanah retak seperti jaring laba-laba, langsung menempuh jarak puluhan mil. Saat seluruh tanah berguncang, sesosok tubuh didorong keluar dari tanah oleh kekuatan yang menakutkan. Astaga. Darah muncrat. Sosok itu memandang Kyurenji, yang tidak jauh darinya, dengan wajah ketakutan. Anda. Saat ini, wajah pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Seseorang telah memurnikan benihnya begitu cepat. Pembantaian sudah dimulai. Saat dia memurnikan benih, dia mengalami pukulan. Pada saat ini, jiwa ilahinya terguncang, dan lukanya tidak ringan. Dan kekuatan pria di depannya bahkan lebih hebat lagi, yang membuat pria parubaya itu merasa putus asa. Mati. Melihat pria parubaya di depannya, wajah Kyurenji menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Sesaat kemudian, sosoknya muncul. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Namun, seolah-olah dia muncul begitu saja. Dalam sekejap mata, Kyurenji muncul di depan pria itu, meninju. Pukulan yang tampaknya lemah, saat mendekati Kyurenji, itu berkembang dengan kekuatan yang menakutkan. Itu mengguncang langit dan bumi. Hanya dengan satu pukulan, pria parubaya yang terluka parah itu tiba-tiba terlempar. Darah muncrat terus-menerus, dan dadanya amruk. Pria itu terluka parah lagi. Namun, sebelum pria parubaya itu bisa mengatur nafas, Kyurenji muncul di hadapannya lagi. Tidak. Saat pria parubaya itu berteriak putus asa, Kyurenji dengan cepat menamparkan, langsung menekan pria parubaya itu ke tanah. Menarik. Kemudian, saat Kyurenji mengangkat alisnya, perut pria parubaya itu tiba-tiba berubah bentuk. Seolah-olah sebuah pusaran telah lahir. Tidak. Ceritan putus asa keluar dari mulut pria parubaya itu. Hanya saja, begitu tak berdaya, begitu ketakutan. Terlihat dengan mata telanjang, dan tian tengah pria parubaya itu ditelan oleh Kyurenji dan diserap ke dalam tubuhnya. Penjarahan paksa. Pada saat ini, Kyurenji mulai menjarah dengan paksa. Cahaya kemasan itu adalah energi benih itu. Saat cahaya kemasan menghilang, mata pria parubaya itu perlahan meredup, dan tubuhnya perlahan menjadi lemah. Setelah 15 menit, pria parubaya itu diam-diam kehilangan semua tanda kehidupan. Adapun Kyurenji, setelah menyerap energinya, auranya tampak lebih agung. Sudah waktunya menyempurnakan energi ini dengan benar. Bergumam pada dirinya sendiri, Kyurenji menghilang dari tempatnya. Pertarungan dari awal hingga sekarang sangatlah singkat. Itu hanya sekejap mata. Semuanya kembali normal. Yang tersisa hanyalah mayat dan pemandangan yang berantakan. Tidak ada hal lain yang berubah. Pembantaian berdarah telah dimulai. Dan adegan ini hanyalah permulaan. Dalam beberapa hari berikutnya, setiap hari, adegan seperti ini terjadi. Seorang pria muda keluar dari magma dan membunuh seorang lelaki tua. Anginnya tenang dan awannya sangat rileks. Setelah memanen energi benih, pemuda itu menghilang antara langit dan bumi. Seorang lelaki tua keluar dari hutan dan membunuh seorang lelaki parubaya. Hanya dalam tiga gerakan, dia terbunuh dalam sekejap. Kemudian, lelaki tua itu mengudara dan pergi. Satu demi satu, kehidupan mulai layu. Hutan pegunungan ini, yang baru setengah bulan sepi, berangsur-angsur mulai berguncang. Dan pada hari ke-20, di sebuah gua di kedalaman hutan pegunungan, vitalitas yang kuat muncul. Wang Chen, dia akhirnya memurnikan benih miliknya. Pada hari ini, di dalam gua yang gelap gulita, Wang Chen perlahan berdiri. Dia akan mengambil langkah pertama yang menjadi miliknya. 2558. Angin kencang bertiup. Saat ini, debu beterbangan kemana-mana di dalam gua kecil. Seluruh gua terasa seperti akan runtuh. Di tengah aura seperti badai ini, Wang Chen diam-diam berdiri dalam kegelapan. Namun, tatapannya mampu melihat semuanya. Jika ada sesuatu di dunia ini yang paling terang, tidak diragukan lagi itu adalah tatapan Wang Chen. 20 hari untuk menyaring satu benih. Wang Chen bisa merasakan kegelisahan bayi reinkarnasi, serta pertumbuhan pesat wadah jiwanya. Ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Sejak dia mendapatkannya, Wang Chen tidak punya alasan untuk menyerah. Sejak dia memilikinya, dia akan menyimpannya sampai saat-saat terakhir. Jika seseorang ingin mengambil nyadarinya. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih ulet. Dengan mengingat hal itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman yang mempesona seperti bunga. Ledakan. Di tengah senyuman ini, serangkaian ledakan bergema. Langit dan bumi berguncang. Seluruh gua hancur berantakan. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya muncul, diikuti oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dunia yang gelap gulita sepertinya menjadi sedikit lebih menarik saat ini. Ahaha. Bagus. Sangat bagus. Benar saja. Aku menemukanmu. Di dalam sinar cahaya ini, sesosok tubuh turun seperti dewa. Melihat Wang Chen, dia menyeringai dingin. Kain kafan. Ini adalah nama pria itu. Beberapa saat yang lalu, Sraud telah memurnikan benih miliknya. Itu bukan yang tercepat, tapi juga bukan yang paling lambat. Di antara hampir 400 orang yang tertinggal, dia bisa dianggap di atas rata-rata. Jadi, setelah memurnikan benihnya, hal pertama yang ingin dilakukan Sraud adalah pembantaian. Dengan lokasinya sebagai pusat, ia mulai membantai dan menjarah. Begitu dia cepat, setiap langkah akan menjadi lebih cepat. Jadi, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Pada saat inilah Wang Chen mencapai batasnya. Kehadirannya berhasil lolos dari formasi. Pada saat inilah kehadiran ini ditangkap. Kain kafan. Itu juga pada saat ini. Kain kafan ingin membunuh. Jadi, inilah yang terjadi saat ini. Mengikuti aura gelisah dan gelisah itu, dia mulai bergerak. Kain kafan menemukan Wang Chen. Selanjutnya, dia ingin membunuh Wang Chen. Melihat Wang Chen, yang tidak jauh, dia terdiam. Kain kafan menyeringai. Kejutan yang menyenangkan. Kemunculan Wang Chen sangat penting bagi federasi. Itu adalah rasa tercekik yang tak terduga bagi Sraud. Wang Chen, tentu saja, tabirnya telah dilepas. Siapakah yang paling mulia di area naga langit? Tidak diragukan lagi, itu adalah Wang Chen. Di depan tangga surgawi, dia bangkit dan memimpin, mengguncang langit dan bumi. Pekarangan 3000 dao menimbulkan badai dan kembali dengan cara yang kuat. Membunuh orang-orang dari aliansi sembilan kota, momentumnya tak tertandingi. Semua ini berarti Wang Chen bukanlah orang biasa. Sayangnya, kekuatannya terlalu pas-pasan. Aliansi sembilan kota menolak. Sekelompok sampah bahkan tidak bisa membunuh Wang Chen. Dia, kain kafan itu menghina. Adapun Wang Chen, dia, Sraud bertekad untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memurnikan benihnya. Cek, cek, cek. Lumayan, tidak lambat sama sekali. Namun, dibandingkan denganku, kamu masih sedikit lebih lambat. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Chen. Kain kafan menyeringai dingin. Kamu ingin membunuhku? Mendengar kata-kata Sraud, rasakan, niat membunuh Sraud diam-diam berdiri di tengah tumpukan sampah. Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Rambutnya bergerak tanpa angin. Wang Chen perlahan mengepalkan tangannya. Kamu harus mati. Sraud berpikir sebentar, lalu berkata dengan sangat serius. Kalau begitu ayo. Tanpa membuang waktu, Wang Chen langsung berkata. Dia sedikit melengkungkan tubuhnya. Setelah aku membunuhmu, aku akan mendirikan sebuah monumen untukmu. Setelah berpikir sebentar, kain kafan menyeringai. Wang Chen, dia ingin membunuh. Hadiah dari Aliansi Sembilan Kota, apakah gratis? Sraud mau tidak mau menginginkan sesuatu. Warisan Tuhan yang sejati, dia benar-benar ingin tahu betapa kuatnya warisan Dewa Sejati. Apakah darahnya akan terasa enak? Namun, bagaimanapun juga, masih ada sedikit kesombongan di hatinya. Warisan Dewa Sejati yang bisa membunuh. Memikirkannya saja sudah merupakan hal yang mulia. Menginjak warisan Tuhan Sejati yang agung, itu pasti merupakan perasaan yang luar biasa. Kemudian, kain kafan memutuskan untuk bertindak. Dia ingin membunuh Wang Chen. Tapi dia akan mendirikan monumen untuk Wang Chen. Karena dia juga manusia, leluhurnya pernah menerima rahmat dari Dewa Sejati. Hua. Berpikir seperti itu, kehadiran pria itu meledak. Sesaat, angin kencang mulai bertiup. Ledakan. Setelah itu, terdengar suara ledakan. Sraud langsung melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Mendominasi, tak terhentikan. Serangan ini dimaksudkan untuk menghancurkan bintang-bintang dan memisahkan langit dan bumi. Pembudidaya pertama kali, tahap akhir yang murni. Merasakan kehadiran pria itu, ekspresi Wang Chen berubah serius. Rekultivator, tahap akhir purayang, level 4 dari elemental wood vitality. Ini adalah segalanya yang dirasakan Wang Chen dalam hitungan detik. Lawan yang sangat kuat. Sama sekali tidak kalah dengan Wei Cheng. Tapi Wang Chen tidak takut. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Saat pukulan hendak mencapai dia, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Saat itu juga, ombak menghantam pantai. Seberapa menakutkankah kehadiran yang keluar dari tubuh Wang Chen? Dengan satu langkah, angin dan awan mulai melonjak. Saat dia melangkah maju, bayangannya menjadi satu. Boom-boom-boom. Dalam sekejap mata, suara ledakan terdengar. Dua bayangan sisa bersilangan antara langit dan bumi. Setiap kali mereka bentrok, gelombang kejut yang tak ada habisnya tercipta. Setiap kali mereka bentrok, itu mendebarkan dan membuat darah mendidih. Entah sudah berapa kali, darah mulai muncrat. Entah berapa lama, api yang berkobar mulai berkobar. Angin menderu-deru, api menyala, pasir dan kerikil beterbangan. Salah satunya adalah penggarap pertama kali, tahap akhir purayang, level 4 dari elemental wood vitality. Salah satunya adalah penggarap pertama kali, yang murni peringkat 7, nyaris tidak berhasil melangkah ke tahap akhir, menyatu dengan vitalitas kayu elemental level 3. Yang satu sangat kejam, menyerang tanpa henti. Yang lainnya adalah rapid ascension, menangani semuanya dengan mudah. Pertarungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan klasik dan epik. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi lawan. Pada akhirnya salah satu dari mereka akan jatuh. Darah mulai muncrat. Ruang sudah mulai terdistorsi. Selanjutnya, sesosok tubuh terlihat dari jauh, bergegas menuju ke arah ini. Ledakan. Dengan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, Wang Chen dan Sraud berpisah. Sosok Sraud berpisah dan mundur ke arah yang berbeda. Tubuh Wang Chen berlumuran darah. Tubuh kain kafan dipenuhi luka. Dalam pertempuran ini, tak satu pun dari mereka tampaknya mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Jika ada yang mengatakannya, mungkin, Sraud bahkan berhasil mendapatkan keunggulan atas diandian. Namun, itu hanya sedikit keuntungannya. Kamu sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Akhirnya setelah mereka berpisah, dian-dian menghela nafas berat dan menatap Wang Chen. Ekspresi Sraud menjadi lebih serius. Hanya melalui pertempuran inilah dia bisa benar-benar merasakan kekuatan Wang Chen. Dan hanya melalui pertempuran inilah dia bisa benar-benar merasakan kekuatan Wang Chen. Pupil Sraud membesar, namun, hanya satu dari kita yang dapat melanjutkan jalan ini. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Ini adalah jalan seorang penguasa. Untuk melanjutkan, seseorang harus membunuh. Seseorang harus menggunakan nyawa orang lain untuk membuktikan daunya. Seseorang harus menggunakan darah orang lain untuk membuktikan dao seseorang. Jika Wang Chen tidak mati, lalu dia, Sraud tidak akan bisa mencapai puncaknya dalam hidup ini. Karena ada sebab, pasti ada akibat. Dan akibat ini akan terbayar dengan nyawa seseorang. Kamu juga sangat kuat, tapi itu masih belum cukup untuk membunuhku. Mendengarkan kata-kata kain kafan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, menyeka bekas darah di sudut mulutnya, dan menyeringai dingin. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu mari kita lihat. Seberapa kuatkah Sraud? Mati. Memikirkan hal ini, kali ini Wang Chen mengambil langkah pertama. Dengan raungan marah, senjata elemen muncul di tangannya. Hua. Embryo pedang reinkarnasi bersinar terang dan menyapu ke bawah. Pemadam matahari. Tanpa membuang kata-kata, itu adalah alat pemadam matahari. Ini adalah teknik Wang Chen yang paling kuat saat ini. Saat dia mengayunkan pedangnya, ombak melonjak dan dunia berubah. Di langit, terik matahari seakan kehilangan vitalitasnya. Panas yang tak terbatas sepertinya telah diserap. Semua makhluk hidup di dunia ini seakan terdiam, vitalitasnya terserap. Walaupun demikian, Sraud juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak mengira akan ada teknik yang menantang surga. Berengsek. Taumaturgi Agung. Beberapa saat kemudian, Sraud akhirnya bereaksi dan berteriak dengan putus asa. Taumaturgi Agung. Sraud tahu betul apa yang diwakili oleh Taumaturgi Agung ini. Energi di dalam tubuhnya sepertinya telah ditarik. Saat ini, kekuatan Sraud telah ditekan hingga titik terendah. Sementara kekuatan Wang Chen sudah mencapai batasnya. Satu sisi melemah sementara sisi lainnya menguat. Sraud tahu betul apa konsekuensinya. Mundur. Hal pertama yang dia lakukan adalah kain kafan membuat pilihannya. Sosoknya bersinar, dan dia mundur ke belakang dengan kecepatan gila. Terlalu lambat. Tetapi, saat kain kafan mundur, Wang Chen dengan dingin mengejek. Terlalu lambat. Itu benar. Kain kafan terlalu lambat. Nasibnya ditentukan saat pedang pemadam matahari dilepaskan. Kain kafan tidak bisa mundur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokirnya. Mundur. Vitalitas seluruh dunia telah ditarik. Kemana Sraud akan mundur? Jika dia tidak bisa memblokirnya, hanya kematian yang menunggunya. Hua. Hantu pedang meletus, menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah sungai perak turun dari surga ke-9. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan sungai perak itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Ah. Sraud mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Pada akhirnya, dia tidak bisa mundur. Pada akhirnya, dia hanya bisa memblokir dengan panik. Namun, dampak apa yang akan ditimbulkan oleh pemblokiran tersebut? Efeknya terlalu kecil. Senjata ilahi di tangannya hancur. Daging dan darahnya runtuh. Hujan darah yang tak ada habisnya menghujani. Angin kencang yang tak berujung melonjak. Retak-retak-retak. Tulangnya mulai hancur, tubuhnya mulai roboh. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Bang. Hingga angin kencang menghilang, hingga kekuatan pedang pemadam matahari menyapu segalanya. Kain kafan jatuh ke tanah. Dia berada di ambang kematian. Dia berada di ambang kematian. Yang murni peringkat delapan, jika kamu bisa mengambil langkah maju lagi, aku, pemadam matahari, tidak akan bisa membunuhmu. Pada titik inilah Wang Chen tiba, terengah-engah. Di sebelah seraut, dia mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Untuk mencapai puri yang peringkat delapan sekaligus, kekuatan seperti itu patut dipuji. Namun, Wang Chen saat ini tidak lagi takut. Penggabungan Vitality Wood dan Raging Fire, tingkat ketiga adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Itu bukan hanya sedikit. Kedalaman Meteorik Rize bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipatahkan. Pedang pemadam matahari. Bagaimana tau maturgi yang hebat itu bisa sederhana? Seraut bukanlah tandingan Wang Chen. Selama dia punya inisiatif, kain kafan pasti akan mati. Sama seperti sekarang. Aku tersesat. Mendengar kata-kata Wang Chen, hampir tidak ada peluang untuk selamat. Mata seraut perlahan meredup. Dia bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. 2.559 Itu benar. Aku gagal. Ini, kain kafan tidak mengharapkan ini. Mengapa saya gagal? Bagaimanapun, saya adalah seorang kultifator puri sun peringkat delapan. Dan seorang penggarap ulang pada saat itu. Sekalipun hanya sekali budidaya ulang, saya tetaplah seorang pembudidaya ulang bukan? Apalagi, seraut mengetahui kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Wang Chen. Kali ini, dia datang ke sini untuk membunuh. Tapi sekarang, sebaliknya, dia menjadi sasaran pembunuhan. Ini membuat, bagaimana mungkin kain kafan tidak merasa dirugikan. Sayangnya, semua perasaan sedih dan penyesalan ini tidak ada gunanya. Melihat Wang Chen berdiri di depannya, melihat darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen, dia tiba-tiba tersenyum cerah, bunuh aku. Suaranya sangat lembut, namun sangat tegas. Jika aku kalah, aku mati. Ini, kain kafan mengerti. Bunuh aku, jika memungkinkan, buatkan batu nisan untukku. Saya tidak ingin mati tanpa penguburan yang layak. Kata kain kafan dengan sangat serius. Aku ingin kekuatan benihmu, Anda tidak harus mati pastinya. Mendengarkan, kata-kata seraut membuat Wang Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tahu betul bahwa dia dan, kain kafan harus dianggap sebagai musuh. Tetapi, kepribadian seraut membuat Wang Chen tidak ingin membunuhnya. Terkadang membunuh tidak perlu, bukan? Tidak, saya harus mati. Saat saya mendapatkan benihnya, hanya ada dua hasil, mencurinya, terus hidup, atau mati. Jika saya kalah, itu kematian. Kekuatan benih tidak dapat diekstraksi dengan sendirinya. Terlebih lagi, apakah menurutmu aku masih hidup saat ini? Pasti banyak orang yang menuju ke arah ini. Mereka akan dengan senang hati membunuhku. Pada saat itu, aku akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Seraut tertawa mencela diri sendiri. Ini adalah jalan yang dia pilih. Kamu mati? Aku mati. Tidak ada pilihan. Mendengarkan, kata-kata seraut membuat Wang Chen terdiam. Setelah sekian lama, dong. Saat vitalitas seraut semakin lemah, Wang Chen menganggup dengan berat. Aku akan mendirikan sebuah monumen untukmu. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi sangat sulit untuk diucapkan. Terima kasih. Mendengar kata-kata Wang Chen, dia tercengang. Kain kafan tersenyum. Kali ini, senyumannya tulus. Ini adalah hasil terbaik, bukan? Mampu mendirikan batu nisan setelah kematian orang-orang yang menempuh jalur seni bela diri adalah hasil terbaik. Perlahan-lahan, kain kafan menutup matanya. Sesaat kemudian, sedikit rasa dingin menyerangnya, dan senyuman di wajahnya membeku. Seraut telah benar-benar kehilangan nyawanya. Kesadaran terakhir, Seraut bisa merasakan energi di dalam tubuhnya dikuras abis oleh Wang Chen. Akhirnya, dia juga terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Hu hu hu. Angin bertiup kencang. Pada saat ini, wajah pucat Wang Chen kembali berwarna. Dia bisa merasakannya. Energi benih yang dia ekstrak dari tubuh Seraut bisa dibilang cukup kuat. Pada saat ini, energi ini telah berkumpul di dalam dantian tengahnya, siap untuk bergerak. Saya harus memperbaikinya secepat mungkin. Wang Chen memahami hal ini dengan sangat baik. Tapi dia tidak bisa pergi sekarang. Hal terpenting saat ini adalah melihat ke depannya, mayat kain kafan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak melemparkannya ke wilayah Shuro, dia juga tidak mengabaikannya. Meskipun Wang Chen bisa saja melakukan itu. Tapi dia tidak mau. Jika dia berjanji, dia akan melakukannya. Sekalipun dia tahu musuh akan segera datang. Ledakan. Sebuah pukulan dengan kekuatan sempurna. Sebuah kawah besar terbentuk. Sangat baik. Kuburan kain kafan. Dia pantas mendapatkan perlakuan dan rasa hormat seperti itu. Baru setelah semuanya selesai, barulah Wang Chen menghela nafas lega. Melihat batu nisan sederhana itu, siapa yang mengira bahwa seorang petarung yang telah terlahir kembali akan dikuburkan di sini. Sayangnya, sejak saat ini dan seterusnya, kejayaannya telah berlalu. Melihat kekejauhan, Wang Chen menyipitkan matanya dan perlahan menyiapkan ledakan cian di tangannya. Musuh telah tiba. Tubuhnya sedikit melengkung. Saat ini, tatapan Wang Chen menjadi lebih dingin. Keluar. Wang Chen dengan dingin mengejek. He he, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Mengikuti kata-kata Wang Chen, seorang pria parubaya perlahan keluar. Jubah merahnya sangat menarik perhatian. Hanya saja hal itu membuat orang merasa dingin. Kamu ingin membunuhku? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Pria parubaya ini sangat kuat. Apalagi dibandingkan dengan kain kafan lebih kuat. Hal ini menyebabkan hati Wang Chen tenggelam. Jika pria ini bertindak, dengan kekuatanku saat ini, Wang Chen tidak bisa membayangkannya. Ingin membunuhmu? Saat ini Anda memiliki dua benih. Pria parubaya yang telah melihat semuanya sebelumnya menganggup dengan serius. Kalau begitu datanglah padaku. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia mengambil sikap. Bola cahaya di tanganmu sepertinya cukup kuat. Pria itu tidak terburu-buru bertindak. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Aku bisa membuatmu membayar harganya. Sejak pria itu menyadarinya, Wang Chen tidak menyembunyikannya dan berkata dengan lemah. Mengotak atik bola cahaya cian yang tumbuh di tangannya, ekspresi Wang Chen menjadi semakin suram. Ingin aku mati. Lalu aku akan membuatnya membayar harganya. Karena dia mampu membayar harga sebesar itu, pria parubaya itu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Wang Chen mengikuti. Harga. Mendengar perkataan Wang Chen, pria parubaya itu menyipitkan matanya. Matanya berkedip dingin saat dia menatap Wang Chen. Saat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia tampak ragu-ragu. Orang lain akan datang. Pria itu tiba-tiba berkata dengan nada serius. Kemudian, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Kalau begitu sun paper dan kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Pria itu berkata. Jadi apa yang kamu maksud? Wang Chen bertanya dengan dingin. Biarkan aku membunuhmu. Kalau begitu, aku akan mendirikan batu nisan untukmu. Pria itu tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Dia sangat serius. Karena di matanya, Wang Chen sudah mati. Mengapa orang mati harus berjuang? Paling-paling, dia akan mendirikan batu nisan untuknya. Mengapa berjuang? Biarkan aku membunuhmu, aku juga bisa mendirikan batu nisan untukmu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Ingin aku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Bahkan orang-orang di level dewa sejati dan dewa iblis tidak dapat melakukannya. Bahkan semut pun hidup tanpa tujuan, apalagi Wang Chen. Jika kamu ingin membunuhku, tunjukkan kekuatanmu. Tiba-tiba, Wang Chen merasa pria parubaya di depannya itu konyol. Tindakannya konyol, pikirannya konyol, kata-katanya bahkan lebih konyol lagi. Sayangnya lelucon ini membuat Wang Chen sangat marah. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Kata-kata Wang Chen membuat pria parubaya itu bertanya dengan muram. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Wajah Wang Chen penuh sarkasme. Bagus, kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Pria parubaya itu sangat marah hingga dia tertawa. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosoknya keluar. Mencari kematian. Melihat pria itu menembak, wajah Wang Chen muram. Apakah dia bergerak? Sejak dia bergerak, mari kita lihat kemampuannya. Ingin membunuhku, Wang Chen akan membuat pria parubaya ini membayar harganya. Meskipun dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekarang. Padahal saat ini dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Meskipun Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia bertarung sampai akhir, dia mungkin akan mati. Tapi jadi apa? Dia akan membuat pria parubaya itu membayar mahal. Terlebih lagi, harga ini tidak terbayangkan oleh pria parubaya. Pergi! Dengan mendengus dingin, lampu hijau keluar dari tangannya. Sosok Wang Chen langsung mundur. Ledakan! Dalam sekejap, ketika Wang Chen mengeluarkan ledakan lampu hijau, itu langsung meledak. Gelombang udara yang mengerikan bergulung. Lampu hijau melonjak ke langit. Sembilan surga, pada saat ini, mulai bergetar. Pada saat ini, momentumnya sangat menggemparkan. Engah! Selain itu, Wang Chen tidak punya waktu untuk sepenuhnya menghindari gelombang udara itu, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pergi! Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Dia segera mengambil keputusan. Ledakan lampu hijau bisa menghalangi lawan sejenak. Yang perlu dia lakukan adalah melarikan diri. Menggunakan rising azure cloud, Wang Chen dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah tersapu puluhan ribu meter. Astaga! Ketika Wang Chen tersapu puluhan ribu meter, pria parubaya itu bergegas keluar dari ledakan lampu hijau dengan panik. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat sosok Wang Chen yang menghilang di kejauhan, wajah pria parubaya itu sangat suram. Ditipu, ditipu, menderita kerugian. Ini hampir membuat pria parubaya itu gila. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini sebelumnya. Ledakan lampu hijau terkondensasi di tangan Wang Chen. Tentu saja, pria parubaya itu tahu betapa menakutkannya itu. Namun, pria itu punya cara untuk menghadapinya. Sayangnya, dia tidak menyangka Wang Chen tidak berniat melukainya secara serius setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Sebaliknya, dia hanya ingin menghalangi jalannya. Saat dia membuangnya, itu langsung meledakan-ledakan lampu hijau. Ini bahkan tidak memberi kesempatan pada pria itu untuk bereaksi. Karena lengah, pria itu mengalami kerugian besar. Semua metode yang dia persiapkan tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakannya. Bagaimana mungkin pria itu tidak merasa dirugikan? Sekarang kamu terluka parah, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Esenski Anda seharusnya hampir habis sekarang. Cedera Anda seharusnya menjadi semakin serius. Meski teknik gerakanmu cepat, tapi bisa bertahan berapa lama. Setelah tertawa karena marah, sosok pria itu keluar, mengejar ke arah mana Wang Chen melarikan diri. Dia tidak bisa mengejar Wang Chen dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Dia akan membunuh Wang Chen. Dengan hasil ini, sudah cukup. Godaan dua porsi benih energi kepada pria tentu tidak sedikit. Pengejaran meledak saat ini. Puci. Angin bersiul di telinganya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Ia sudah kabur ratusan ribu meter, namun sosok di belakangnya tetap tak menyerah. Meskipun ada jarak yang jauh di antara mereka, rasa krisis di hati Wang Chen menjadi semakin intens. Meningkatnya Azure Cloud membuang banyak energi kacau, ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Jika dia berada di puncaknya, mungkin Wang Chen tidak akan takut. Jika dia mengandalkan rising Azure Cloud, dia masih bisa melarikan diri. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang dia terluka parah, dan setelah pertempuran besar, menggunakan pedang penghancur matahari dan ledakan lampu hijau, dia tidak punya banyak energi tersisa. Berapa lama dia bisa bertahan dalam situasi ini? Saat ini, Wang Chen sudah merasa lemah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak antara dia dan pihak lain secara bertahap semakin pendek. Jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan sampai mati. Hal ini menyebabkan sedikit kecemasan dan keputusasaan muncul di wajah pucat Wang Chen. Dia tidak menyangka krisisnya akan datang secepat ini. 2560 Situasi Putus Asa Mungkin bahkan Wang Chen sendiri tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi putus asa secepat itu. Penilaian tahun ketiga baru saja dimulai, begitu pula perburuannya. Seolah-olah jaring yang tak terhindarkan sedang terbuka di dunia ini. Mangsa apapun yang muncul akan dilindungi oleh jaring yang tak terhindarkan ini tanpa ragu-ragu. Sama seperti sekarang. Wang Chen hanya menyentuhnya sesaat, tapi dia telah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi di tubuhnya mengalir deras. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan tendon dan meridiannya secara bertahap menjadi kosong. Dia juga bisa merasakan dantiannya perlahan-lahan menjadi kosong. Ini merupakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria di belakangnya terus-menerus mendekatinya. Dari semula puluhan ribu meter, kini kurang dari sepuluh ribu meter. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas di dalam hatinya. Siapa yang tidak takut mati? Jika Wang Chen mengatakan bahwa dia tidak takut, itu pasti bohong. Karena dia masih memiliki kekhawatiran. Jika tidak ada kekhawatiran, lalu bagaimana jika dia meninggal? Namun jika ada kekhawatiran, orang akan takut mati. Sama seperti seseorang yang memperoleh terlalu banyak, status, uang, wanita cantik. Dalam keadaan seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada sedikit rasa takut akan kematian. Tentu saja, beberapa orang sangat takut mati. Beberapa orang khawatir tentang tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Sama seperti Wang Chen. Kematian. Dari saat dia menginjakan kaki di jalan seni bela diri, pada malam ketika keluarga Wang dihancurkan, pada malam bersalju ketika dia melihat keluarganya jatuh satu per satu, Wang Chen sudah tidak tahu apa itu kematian. Dia sudah lama mengesampingkan kematian. Awalnya, Wang Chen selalu berpikir bahwa dia tidak takut mati. Satu-satunya alasan dia berjalan di jalan ini adalah untuk mendapatkan kembali kejayaan yang pernah dia miliki. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga, keluarga yang dulunya mulia. Untuk bibi kecilnya, dan untuk kakak laki-lakinya. Bibi pendiam yang menyembunyikan terlalu banyak kepahitan, dan kakak pendiam yang terlalu keras kepala. Wang Chen tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan kejayaan keluarga Wang. Karena itu, Wang Chen keras kepala, dan hatinya lebih tinggi dari langit. Dia ingin menciptakan kejayaan tanpa akhir. Secara bertahap, Wang Chen melakukannya. Dia membangun kembali keluarga Wang di Kota Dosa dan memimpin keluarga Wang menyapu perbatasan utara. Dia berdiri di puncak perbatasan utara dan mendapatkan kembali kejayaannya. Setelah itu, Wang Chen mengetahui tentang keluarga San. Setelah itu, Wang Chen membantai dan memimpin keluarga Wang untuk berdiri di puncak benua itu. Selangkah demi selangkah, darah mengalir deras. Namun, air mata tidak pernah mengalir di pipinya. Kematian. Wang Chen juga tidak memikirkannya. Namun, semakin tinggi dia pergi, semakin banyak beban yang harus dipikulnya. Keluarga Wang, saudara laki-laki, kakak laki-laki, keluarga, kekasih. Semua ini membuat Wang Chen merasa tertekan. Lambat laun, Wang Chen menjadi takut mati. Sebab, begitu dia meninggal, semuanya akan hilang. Karena jika dia meninggal, akan banyak orang yang bersedih. Apa yang harus dilakukan keluarga Wang? Betapa gilanya kakak laki-laki itu? Bagaimana dengan bibinya? Apa yang akan terjadi pada Yosin Yan? Keberadaan Zilan masih belum diketahui. Keberadaan KR juga tidak diketahui. Warisan keilahian sejati belum diaktifkan. Rahasia tersembunyi di sungai sejarah yang belum terkuak. Wang Chen takut mati. Setidaknya, dia tidak ingin mati saat ini. Namun, saat ria di belakangnya mendekat, Wang Chen merasa putus asa. Setelah membunuh satu, yang kedua muncul. Apakah saya masih bisa membunuh orang ini? Saya tidak bisa. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Wang Chen percaya bahwa orang ketiga akan segera muncul. Aku terlalu ceroboh. Pikirannya sangat jernih. Wang Chen hanya bisa menghela nafas dalam diam. Saya masih terlalu ceroboh kali ini. Jika saya tidak melakukannya. Jika Serau tinggal terlalu lama, atau jika dia dengan tegas pergi dan membuat rencana, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu. Pada saat itu, dia bahkan tidak berkelahi, juga tidak terluka. Dengan kekuatan Wang Chen saat itu, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikannya jika dia menggunakan Soaring Asureskai? Setidaknya, kain kafan tidak bisa. Sayangnya, saat ini tidak ada obat untuk penyesalan. Melihat dunia tanpa batas di depannya, hati Wang Chen terasa dingin. Kemana aku harus pergi? Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri lagi. Jika aku terus berlari, siapa yang tahu lawan menakutkan macam apa yang akan kuhadapi? Jika aku terjebak dalam serangan menjepit, meskipun aku tidak mati, aku akan tetap mati. Memikirkan hal itu, Wang Chen berhenti. Jika saya tidak dapat melarikan diri, maka saya tidak akan melarikan diri. Berbalik, sosok berjubah merah itu sangat menarik perhatian saat ini. Perlahan, Wang Chen bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ingin mati? Tentu saja tidak. Lalu aku akan bertaruh. Wang Chen masih menyembunyikan sesuatu. Kuali langit dan bumi di tangannya adalah rencana cadangannya. Atau lebih tepatnya, itu adalah sesuatu di dalam kuali langit dan bumi. Itu adalah peti mati, naga dosa di dalam peti mati naga tersegel. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan melepaskan Sin Dragon saja. Saat ini, Wang Chen masih belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memurnikan naga dosa. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan kuali langit dan bumi, sehingga peti mati naga tersegel hanya bisa diam-diam tergeletak di dalam dunia langit dan bumi. Namun, ini berada di bawah kendali Wang Chen. Jika tidak ada pilihan lain, Wang Chen benar-benar tidak keberatan mengambil risiko. He he, kenapa, kamu tidak lari lagi? Akhirnya, melihat Wang Chen menghentikan langkahnya, pria berjubah merah berhenti seribu meter dari Wang Chen dengan cibiran di sudut mulutnya. Tidak berjalan lagi. Bukankah tadi kamu berlari dengan cukup baik? kucing dan tikus. Begitulah perasaan pria itu terhadap semua yang terjadi sebelumnya. Melihat seorang pria yang melarikan diri ke segala arah dengan panik, dia mengejarnya tanpa tergesa-gesa. Sampai dia membunuh tikus itu. Rasanya menyenangkan. Sekarang setelah dia berhenti berlari, tidak dapat dihindari bahwa dia akan kecewa. Permainan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Yang lemah, tidak punya mood untuk bermain. Kekuatan tinggi, sulit untuk mengatakan siapa yang bermain. Kekuatan yang sebanding, tidak bisa bermain. Hanya kekuatan Wang Chen yang mirip dengannya, dan dia terluka parah, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Lawan seperti itu sulit ditemukan. Jarang sekali permainan seperti ini terjadi. Sekarang dia berhenti bermain, bagaimana pria itu tidak kecewa. Aku tidak akan lari lagi. Melihat ekspresi lucu pria itu, Wang Chen berkata dengan dingin. Kamu ingin melawan. Melihat kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen, pria itu bertanya sambil tersenyum tipis. Permainan sepertinya belum berakhir. Itu bagus. Jika kamu ingin membunuhku, Anda pasti akan membayar harganya. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman yang membuat pria gelisah. Senyuman indah itu, entah kenapa, membuat hati pria berjubah merah itu bergetar. Melihat kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen, dia menjadi lebih waspada. Ha, itu bagus. Saya suka perasaan ini. Namun, setelah waspada, pria itu malah tersenyum. Aura di sekelilingnya perlahan naik. Dia menyipitkan mata ke arah Wang Chen, sepertinya kamu memiliki banyak harta karun. Itu bagus. Menjilati bibirnya, pria itu tersenyum. Senyumnya seperti bunga. Tidak ada jalan keluar. Melihat senyuman pria itu, Wang Chen juga tersenyum. Dia tahu, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Karena itu masalahnya, tidak perlu ragu lagi. Wang Chen sangat jelas apa yang akan terjadi jika naga dosa dilepaskan. Tapi, apa hubungannya dengan dia? Jika dia mati, semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika masih hidup, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Sebab, setidaknya Wang Chen selamat. Apa yang lebih baik daripada hidup? Setelah mengambil keputusan, Wang Chen perlahan mencabut segelnya satu per satu. Bas! Saat segelnya dicabut, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen tiba-tiba bergetar. Dengan dengungan lembut, gunung dan sungai berubah warna. Ledakan. Saat berikutnya, dari dalam kuali langit dan bumi, aura yang tak terbayangkan meledak. Sangat kuat. Mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura ini bahkan menyebabkan dunia berguncang, angin dan awan melonjak. Betapa kejamnya, betapa gilanya. Datang! Akhirnya, ketika segel ke sembilan dicabut, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Hua! Diiringi teriakan mara ini, kuali langit dan bumi berguncang dan aurora meledak ke langit. Kemudian, di aurora ini, sebuah peti mati perlahan naik dan akhirnya melayang di atas kuali langit dan bumi. Dong! 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 Dengan munculnya peti mati ini, tiba-tiba seluruh gunung dan sungai menjadi hirup-hikuk. Peti mati itu sepertinya kehilangan belenggu dan bergetar hebat. Ya Tuhan! Kamu! Pada saat ini, ekspresi pria berjubah merah yang telah mencapai Wang Chen berubah drastis. Melihat peti mati yang melayang di atas kuali langit dan bumi, ekspresi pria itu menjadi jelek. Penuh ketakutan, penuh ketakutan. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diwakili oleh peti mati ini? Aura itu. Di dalam peti mati ini, sebenarnya ada keberadaan yang sangat kuat tersegel. Itu sangat kuat hingga membuat pria berjubah merah itu gemetar. Ini adalah rencana cadangan Wang Chen. Jika anak ini diizinkan membuka segel peti mati ini dan benda di dalamnya keluar, dunia pasti akan dipenuhi dengan cahaya darah. Kamu ingin bertarung sampai mati? Pria berjubah merah itu berteriak dengan ekspresi jelek. Alangkah baiknya menyeret seseorang bersamaku. Wang Chen tersenyum. Bajingan! Kehilangan ketenangan sebelumnya, ekspresi pria berjubah merah terus berubah. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan pria di peti mati itu. Ini adalah ancaman Wang Chen. Dia sebenarnya diancam oleh mangsanya. Seolah-olah seekor harimau menangkap seekor kelinci. Kelinci itu dipermainkan di telapak tangannya dan bisa dicekik kapan saja. Namun, saat harimau hendak mencekik kelinci, kelinci tersebut berubah menjadi bom. Jika dia berani mencekiknya, keduanya akan hancur berkeping-keping. Tidak perlu disebutkan betapa menjijikan dan tak tertahankannya perasaan ini. Menjijikan, ini terlalu menjijikan. Memikirkan hal ini, pria berjubah merah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Melihat Wang Chen, pria berjubah merah itu menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya tidak ingin mati. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan mencibir. Peti mati ini terlalu mendominasi. Naga dosa itu terlalu kuat. Jika bukan karena segel peti mati itu, Wang Chen pasti akan mati. Dan sekarang, bahkan dengan segel peti penyegel naga yang menantang surga, Wang Chen masih berada di bawah aura itu. Aura di tubuhnya kacau dan darahnya mengalir terbalik. Pada saat ini, Wang Chen sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia hanya memiliki satu nafas terakhir yang tersisa dan dia masih bertahan. Mendukungnya dan bertahan. Nafas ini adalah sifat keras kepala itu. Itu hanyalah keinginan seseorang untuk hidup, keinginan untuk masa depan. Dia tidak ingin mati. Karena itu, dia tetap bertahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!